Saat Linlong sedang memulihkan diri, penguasa kota Tai King Cheng mengumpulkan semua ahli di Tai King Cheng. Tuan kota, orang itu sangat kuat, dan dia juga sangat pandai melarikan diri. Sekarang dia terluka, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menghadapinya. Jika tidak, dia akan menjadi duri bagi pihak kota Tai King Cheng kita di masa depan. Seorang tetua berkata dengan cemas. Itu benar, banyak ras iblis menganggupkan kepala. Penguasa kota tentu saja mengetahui hal ini. Tapi sekarang dia sudah tidak bisa ditemukan, bagaimana kita bisa menghadapinya. Kata seorang pakar ras iblis. Jangan khawatir, bukankah dia membawa teman wanitanya? Selama kita menggunakan teman wanita itu untuk mengancamnya, kita tidak perlu khawatir dia tidak akan muncul. Jika saatnya tiba, kita bisa mengatur sebuah perangkap yang dia tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia mempunyai sayap. Kata seorang pakar ras iblis. Itu ide yang bagus. Banyak ahli ras iblis langsung setuju. Namun, teman wanitanya itu tampaknya memiliki hubungan yang cukup baik dengan Tuan Muda Wade. Kata seorang pakar ras iblis. Mendengar kata-kata itu, semua ahli ras iblis memandang ke arah Wade, yang duduk di samping penguasa kota-kota Tai King Cheng. Wade buru-buru berkata, Saya hanya kenal wanita itu. Saya tidak ada hubungannya dengan dia. Itu bagus. Kalau begitu kita akan menggunakan wanita itu untuk menghadapinya. Mendengar perkataan Wade, banyak ahli ras iblis langsung menjadi bersemangat. Tentu saja, orang yang membuat keputusan tentu saja adalah penguasa kota. Oleh karena itu, mereka segera mengalihkan pandangan mereka ke penguasa kota-kota Tai King Cheng. Kalau begitu kita akan melakukan apa yang disarankan semua orang. Gunakan wanita itu untuk mengancam manusia itu. Penguasa kota-kota Tai King Cheng segera berkata. Segera setelah itu, Su Ling Feng langsung dibawa ke gerbang kota-kota Tai King Cheng. Melihat tiang gantungan di depannya, bagaimana mungkin Su Ling Feng tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang kalian coba lakukan? Dia tidak bisa menahan rasa paniknya saat dia melihat para ahli ras iblis yang membawanya kemari. Tidak banyak. Kami hanya akan menempatkanmu di tiang gantungan. Jika manusia itu tidak datang untuk menyelamatkanmu, kami akan membunuhmu. Pakar ras iblis di sampingnya berkata dengan dingin. Aku tidak ada hubungannya dengan orang itu. Dia tidak akan datang untuk menyelamatkanku. Cepat lepaskan aku. Su Ling Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, tidak ada satupun ahli ras iblis yang memperhatikannya. Karena panik, dia tidak bisa menahan diri untuk melihat sekeliling. Sekilas, dia melihat Wade yang bersembunyi tidak terlalu jauh. Dia segera berteriak padanya. Wade, cepat selamatkan aku. Siapa sangka Wade akan bersikap seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Wade, aku telah memperlakukanmu dengan sangat baik dan bahkan menawarkan tubuhku. Mengapa kamu tidak mau membantuku? Su Ling Feng berteriak lagi. Namun, Wade terus mengabaikannya. Lalu, dia berbalik dan pergi. Setelah itu, dia bahkan tidak bisa berteriak lagi karena monster di sampingnya sudah menggunakan kain untuk menutup mulutnya. Saat ini, Su Ling Feng dipenuhi dengan penyesalan. Dia menyesal datang ke kota Taiping bersama Lin Long. Mengapa dia bersikeras mengikuti Wade? Dengan begitu, dia tidak akan menemui hal seperti itu. Tapi apa gunanya menyesal sekarang? Dia tidak bisa meminta bantuan. Kemudian, setan di sampingnya menggantungnya di tiang gantungan. Warga kota Taiping, manusia ini digantung karena dia dan manusia lain mencoba mencuri dari kota Taiping kami. Untungnya, kami menangkap mereka. Kami menggantungnya sekarang untuk memancing teman-temannya keluar, salah satu dari iblis kata anggota klan. Setelah jeda sebentar, dia berteriak lagi. Manusia itu, dengarkan, wanitamu telah ditangkap oleh kami. Kamu harus segera datang ke kota Taiping dan menyerah. Jika tidak, kami akan membunuh wanita ini. Saat dia berbicara, dia menggunakan qi mendalamnya. Jadi, suaranya sangat keras dan jelas. Suara itu terdengar dari setiap sudut kota Taiping. Setan-setan ini tidak hanya berteriak, mereka bahkan menyuruh setan-setan di kota menyebarkan berita. Selama Linlong berada di sekitar kota Taiping, dia akan mengetahui berita ini. Jadi, Linlong, yang telah menjalani masa pemulihan selama setengah hari, segera menerima kabar ini. Cek-cek, aku tidak punya hubungan apapun dengan wanita ini, tapi kamu memanfaatkannya untuk mengancamku. Linlong tidak bisa menahan tawa ketika mendengar berita ini. Dia tidak memiliki hubungan dengan Su Ling Feng. Selanjutnya, Su Ling Feng adalah orang yang meminta datang ke kota Taiping untuk mencari wade. Jadi, Linlong tidak merasakan beban apapun di hatinya. Dengan kata lain, bahkan jika Su Ling Feng meninggal, dia tidak akan meneteskan air mata sedikitpun. Namun, ada satu hal yang dia tidak suka, yaitu dia tidak menyukai ancaman seperti itu. Linlong segera menuju kota Taiping. Dengan sangat cepat, dia melihat Su Ling Feng tergantung di atas gerbang kota. Su Ling Feng sepertinya dikelilingi oleh beberapa setan biasa. Namun, perasaan ilahi Linlong yang kuat dapat merasakan bahwa setidaknya ada selusin ahli iblis di sekitar Su Ling Feng. Dapat dikatakan bahwa jika dia pergi untuk menyelamatkan Su Ling Feng, dia akan segera dikelilingi oleh iblis-iblis ini. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia harus melepaskan lapisan kulitnya untuk melarikan diri. Saat dia berpikir, iblis tiba-tiba berjalan mendekat. Ketika dia melihat Linlong, iblis itu tertegun sejenak. Lalu, dia langsung berteriak, kamu manusia, kamu milik wanita itu. Dia tidak bisa terus berteriak karena Linlong sudah menangkapnya. Aura kuat yang terpancar dari tubuhnya membuat iblis itu mustahil untuk terus berbicara. Benar, aku manusia itu. Pergi dan beritahu Tuan Kotamu bahwa jika dia menggunakan wanita itu untuk mengancamku lagi, maka dia, Tuan Kota, dan Putranya, Wade, akan dipenggal. Linlong mencibir. Saya tahu, saya tahu. Setan itu menganggup berulang kali. Meskipun dia adalah iblis, kekuatan Linlong jauh lebih kuat daripada miliknya. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Kalau begitu pergilah. Setelah mengatakan itu, Linlong langsung melepaskan iblis itu. Begitu iblis itu pergi, dia segera berlari ke arah penguasa kota-kota Taiping dan mengulangi kata-kata Linlong. Dia terlalu sombong. Dia benar-benar menggunakan kata-kata seperti itu untuk mengancam penguasa kota. Pada saat ini, ada iblis lain selain penguasa kota-kota Taiping. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua sangat terkejut. Meski kaget, mereka tetap tersenyum karena ini berarti pihak lain peduli pada wanita itu. Kemungkinan besar mereka bisa menggunakan wanita itu untuk memancingnya keluar. Cek-cek, karena kamu berani mengancam Tuan Kota ini seperti ini, maka Tuan Kota ini akan memberitahumu apa yang salah. Tuan Kota-kota Taiping mencibir. Kemudian, dia langsung berkata kepada setan di sampingnya, Sekarang, segera pergi dan potong salah satu tangan Su Ling Feng. Juga, katakan padanya bahwa jika dia tidak datang malam ini, maka dia akan memenggal kepala Su Ling Feng. Ya, iblis itu segera menjawab dan kemudian bergegas melaksanakan perintah penguasa kota. Segera, salah satu lengan Su Ling Feng dipotong di gerbang kota. Pada saat yang sama, iblis itu juga menggunakan berbagai metode untuk memberitahu Linlong bahwa jika dia tidak datang malam ini, Su Ling Feng akan mati. Linlong, yang berada di dekat kota Taiping, tentu saja menerima pesan seperti itu dengan sangat cepat. Namun, dia sama sekali tidak peduli karena dia tidak peduli apakah Su Ling Feng meninggal atau tidak. Tanpa disadari, hari sudah malam. Tapi yang membuat wajah penguasa kota-kota Taiping dan iblis lainnya menjadi jelek adalah tidak ada berita sama sekali tentang Linlong. Seolah-olah Linlong tidak lagi berada di dekat kota Taiping. Manusia, jika kamu masih belum muncul, aku akan langsung membunuh Su Ling Feng. Kali ini, penguasa kota-kota Taiping langsung berteriak. Tapi tidak peduli bagaimana dia berteriak, semua yang ada di sekitarnya tetap diam. Kamu tidak setuju, kalau begitu aku akan memotong lengannya yang lain. Setelah mengatakan itu, penguasa kota-kota Taiping segera memerintahkan iblis di samping Su Ling Feng untuk menyerang. Iblis itu mengangkat tangannya dan bilahnya jatuh. Lengan Su Ling Feng yang lain langsung dipotong. Namun setelah itu, keadaan sekitar masih sunyi. Tuan kota, mungkinkah manusia sama sekali tidak peduli pada Su Ling Feng? Setan di samping penguasa kota-kota Taiping mau tidak mau bertanya. Penguasa kota-kota Taiping mengerutkan alisnya dengan erat, lalu dia berteriak lagi, Manusia, aku akan memberimu 10 menit lagi. Jika kamu masih tidak muncul, bahkan kepalanya pun akan dipenggal. Setelah dia mengatakan itu, lingkungan sekitar masih sunyi. Tuan kota, apakah kamu benar-benar akan membunuh Su Ling Feng dalam 10 menit? Iblis di samping penguasa kota-kota Taiping bertanya lagi. Tentu saja, Tuan kota-kota Taiping menjawab tanpa ragu sedikitpun. Dia adalah iblis yang bahkan memotong lengan Su Ling Feng, jadi dia tidak akan memiliki perasaan lembut terhadap kaum hawa. Jadi ketika saatnya tiba, dia secara alami akan melakukan apa yang dikatakan iblis itu. Waktu berlalu dengan lambat, dan sebelum dia menyadarinya, 10 menit telah berlalu. Tepat ketika penguasa kota-kota Taiping benar-benar kecewa dan merasa bahwa Su Ling Feng tidak akan mampu memancing linlong keluar, seruan melengking tiba-tiba bergema dari barat kota Taiping. Ah, petik 2. Suara seperti itu bergema di langit malam. Itu jelas merupakan suara ras iblis. Itu manusia itu. Banyak ras iblis segera berseru. Penguasa kota-kota Taiping dan beberapa ras iblis segera bergegas ke arah teriakan nyaring itu. Dengan sangat cepat, mereka bergegas ke tempat itu, tapi apa yang membuat ekspresi mereka berubah jelek adalah selain seniman bela diri di Menrace yang sudah mati, mereka tidak melihat orang lain sama sekali. Begitu mereka berhenti, seruan nyaring lainnya terdengar dari utara kota Taiping. Jelas sekali, seniman bela diri ras iblis lainnya terbunuh. Penguasa kota-kota Taiping dan ras iblis bergegas mendekat. Namun sesampainya di sana, situasinya masih sama seperti sebelumnya. Yang ada hanya setan mati, dan manusia itu tidak terlihat. Yang membuat mereka tertekan adalah begitu mereka tiba, teriakan nyaring terdengar dari selatan. Selain mereka yang menjaga gerbang kota, semua orang harus segera mencari di kota dan menemukan manusia itu. Aku ingin mencabik-cabiknya. Penguasa kota-kota Taiping segera meraung. Setelah memberikan perintah ini, dia kembali ke gerbang kota. Dia takut pihak lain akan menggunakan taktik memancing harimau keluar dari gunung dan kemudian menculik Su Ling Feng. Namun, yang membuat wajahnya menjadi jelek adalah cara seperti itu tidak ada gunanya. Karena ras iblis terlalu tersebar, pihak lain tidak takut bertemu dengan sekelompok ras iblis sama sekali. Pada saat ras iblis lainnya tiba, seniman bela diri ras iblis yang bertemu dengan pihak lain pasti sudah dibunuh oleh pihak lain. Setelah dua kelompok seniman bela diri ras iblis tewas berturut-turut, para tetua ras iblis di samping penguasa kota-kota Taiping tidak bisa lagi duduk diam. Tuan kota, manusia itu tidak hanya kuat, tetapi indrarohnya juga tampaknya sama kuatnya. Seorang tetua ras iblis mau tidak mau berkata, Ya, spirit sensenya pasti sangat kuat. Tetua ras iblis lainnya menggema. Karena jika seseorang tidak memiliki spirit sens yang kuat, mustahil untuk datang dan pergi dengan bebas di kota Taiping mereka. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir lebih dari separuh seniman bela diri ras iblis di kota Taiping kita akan mati malam ini. Selanjutnya, mereka merasa khawatir. Wajah penguasa kota-kota Taiping pucat pasi. Dia juga tahu ini tidak akan berhasil, tapi apalagi yang bisa dia lakukan sekarang. Tuan kota, mungkin kita hanya bisa mengaktifkan susunan rahasia di kota dan mengeluarkan pedang Taiping. Pada saat ini, seorang tetua ras iblis yang belum pernah mengucapkan sepatah kata pun tiba-tiba berkata. 1292. Kalau begitu aku akan menggunakan pedang Taiping. Saat dia berbicara, penguasa kota-kota Taiping mengeluarkan pedang rune dari cincin tata ruang rune miliknya. Pedang rune sepenuhnya berwarna hijau dan ditutupi dengan rune. Ada dua karakter klan iblis, Taiping, digagangnya yang sepertinya akan terbang kapan saja. Pedang Taiping ditempa oleh penguasa kota tertentu dengan bakat luar biasa di kota Taiping beberapa ratus tahun yang lalu. Siapapun yang cukup kuat untuk menggunakan pedang Taiping akan mampu menyerap energi formasi sihir rahasia kota Taiping, dan kemudian pedang Taiping akan mampu melepaskan energi yang kuat. Dapat dikatakan bahwa jika penguasa kota-kota Taiping menggunakan pedang Taiping melawan-lawan dengan level yang sama di kota Taiping, bahkan ahli rilem raja bela diri tertinggi pun tidak akan bisa menandinginya. Pedang Taiping sangat kuat, tetapi penguasa kota Taiping belum pernah menggunakannya sebelumnya karena umur pedang Taiping akan semakin pendek setiap kali digunakan. Setelah mencapai titik tertentu, ia akan kehilangan kemampuannya dan menjadi sepotong logam yang tidak berguna. Tidak hanya itu, tetapi juga akan menghabiskan banyak energi yang ditinggalkan oleh runik arrai kota Taiping. Karena dua alasan ini, penguasa kota-kota Taiping tidak akan menggunakannya kecuali dia menemukan sesuatu yang tidak dapat dia selesaikan. Sekarang, saatnya menggunakan pedang Taiping. Begitu dia mengeluarkan pedang Taiping dan menyuntikkan kimen dalamnya ke dalamnya, pedang Taiping segera memancarkan cahaya hijau yang aneh. Tidak hanya itu, runik tiba-tiba muncul di sekitarnya. Itu jelas beresonansi dengan runik arrai kota Taiping. Pedang Taiping tidak hanya dapat menyerap energi runik arrai kota Taiping untuk digunakan sendiri, tetapi juga dapat mengandalkan runik arrai untuk mengunci posisi musuh dengan cepat. Dapat dikatakan bahwa musuh yang memasuki kota Taiping tidak akan bisa melarikan diri dengan senjata seperti itu. Penguasa kota Taiping memandang pedang Taiping di tangannya dan berkata dengan dingin, manusia itu, kamu akan mati malam ini. Tepat pada saat ini, tangisan menyedihkan lainnya terdengar dari utara kota Taiping. Wajah penguasa kota-kota Taiping tenggelam ketika dia mendengar itu. Dia meletakkan pedang Taiping di depan dadanya dan tiba-tiba melantunkan istilah jimat. Saat dia bernyanyi, rune yang tak terhitung jumlahnya melintas di sekelilingnya. Saat jimat-jimat ini muncul, gubernur kota-kota Taiping sepertinya merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah tertentu di utara kota Taiping, lalu dia berkata dengan dingin, itu di sana. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung menembak ke arah itu. Pada saat ini, iblis di sekitarnya dapat melihat bahwa kecepatan penguasa kota Taiping ceng jauh lebih cepat dari sebelumnya. Hal ini tentu saja disebabkan oleh fakta bahwa pedang Taiping di tangannya menyerap energi dari formasi rahasia kota Taiping. Penguasa kota-kota Taiping segera tiba di depan beberapa rumah. Pada saat ini, beberapa setan berlarian seperti lalat tanpa kepala. Mereka sepertinya mencari manusia yang menyerang, tapi mereka sama sekali tidak yakin di mana dia berada. Ketika mereka melihat penguasa kota Taiping ceng, mereka buru-buru berkata, Tuan kota, kami tidak kompeten dan tidak dapat menemukan orang itu. Penguasa kota Taiping ceng mengabaikan mereka. Sebaliknya, dia menatap rumah di sebelah kiri dan berkata dengan dingin, keluar. Aku tahu kamu di dalam. Hah, sebuah suara datang dari dalam. Segera, seseorang keluar dari rumah. Orang ini tidak lain adalah Lin Long. Begitu dia melihat Lin Long, mata penguasa kota Taiping ceng langsung menyipit, dan dia berkata dengan dingin, Nak, hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Lin Long mengabaikannya dan memusatkan pandangannya pada pedang Taiping di tangannya. Lalu, dia berkata dengan heran, Kamu pasti menemukanku karena pedang rahasia ini, kan? Nak, matamu benar-benar bagus. Pedang Taiping inilah yang membuatku bisa menemukanmu. Kata penguasa kota Taiping ceng dengan dingin. Saat dia berbicara, dia sudah mulai mengaktifkan energi dalam di tubuhnya. Dalam sekejap, Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh pedang Taiping. Saat Rune ini muncul, sinar hijau pada pedang Taiping segera menjadi cerah. Melihat Rune ini, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena dia bisa merasakan pedang Taiping dengan liar menyerap energi dari formasi rahasia di sekitarnya. Melihat ini, Lin Long tidak berani gegabuh. Dia segera mengeluarkan pedang ilahi Falet Sun. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan api spiritual logam, api spiritual es, api ungu hati teratai, dan api sepuluh ribu pedang. Setelah itu, dia langsung menyerang penguasa kota Taiping ceng. Pada saat yang sama, penguasa kota Taiping ceng juga mengayunkan pedangnya ke arah Lin Long. Begitu pedang itu dilepaskan, aura pedang hijau yang kuat segera melesat ke arah Lin Long. Sebagai perbandingan, aura pedang Lin Long yang sangat kuat tampak tidak signifikan. Tidak baik, Lin Long tidak bisa tidak merasa khawatir. Saat dia masih sok, aura pedang pihak lain langsung menembus aura pedangnya dan menyerangnya. Bang! Dengan suara teredam, Lin Long langsung dikirim terbang. Meskipun dia memiliki teknik tubuh, dia masih terluka parah oleh serangan pihak lain. Bisa dibayangkan betapa kuatnya aura pedang-pedang Taiping. Nak, bagaimana? Bukankah pedang Taiping dari kota Taiping kita kuat? Melihat Lin Long tidak punya cara untuk melarikan diri, penguasa kota Taiping ceng tidak lagi cemas. Sebaliknya, dia berkata dengan bangga. Pedang Taiping adalah pedang utama kota Taiping kita. Bagaimana mungkin dia bisa menghadapinya? Pada saat ini, iblis yang telah bergegas dan mengepung Lin Long juga berkata dengan bangga. Setelah itu, penguasa kota Taiping ceng mengaktifkan kembali pedang Taiping di tangannya. Penampilan Lin Long sebelumnya begitu kuat sehingga dia tidak berani lengah. Oleh karena itu, dia lebih suka menggunakan pedang Taiping meskipun pedang itu rusak. Nak, mati. Kemudian, penguasa kota Taiping ceng meraung dan mengayunkan pedangnya ke arah Lin Long lagi. Melihat serangan pihak lain, Lin Long, yang baru saja merangkak berdiri, segera mengaktifkan teknik bela diri pertahanannya. Segera setelah energi pertahanan terbentuk, aura pedang telah menebas tubuhnya. Bang! Dengan suara teredam lainnya, Lin Long dikirim terbang lagi. Kali ini, dia merasa seluruh tubuhnya akan terkoyak. Bahkan kepalanya pun berdengung. Jelas sekali, pedang pihak lain telah menyebabkan kerusakan besar lagi. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin tidak bisa meninggalkan kota Taiping. Setelah mendapatkan pedang Taiping, pihak lain menjadi terlalu kuat. Dia bukanlah seseorang yang bisa ditangani oleh Lin Long. Oleh karena itu, satu-satunya pemikiran di benak Lin Long adalah melarikan diri. Segera, dia menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan langsung mengaktifkan api penghancur spasial. Sesaat kemudian, sosoknya melintas dan langsung muncul di dekatnya. Pada saat ini, iblis secara alami mengejarnya. Namun, Lin Long mengandalkan kegelapan dan kemampuan teleportasi yang kuat dari api penghancur spasial untuk menghindari iblis. Tapi yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah saat dia hendak melarikan diri dari tembok kota-kota Taiping, penguasa kota-kota Taiping tanpa sadar telah muncul di hadapannya. Mencoba melarikan diri, itu tidak mungkin. Penguasa kota-kota Taiping mencibir. Sepertinya pedang Taiping milikmu bukan sekadar pedang kuat biasa, kata Lin Long sambil mengerutkan kening. Tentu saja, saat dia berbicara, penguasa kota-kota Taiping mengaktifkan pedang Taiping di tangannya lagi. Dia tidak ingin membiarkan Lin Long melarikan diri karena kesalahan yang ceroboh. Pada saat itu, setelah menderita kerugian besar akibat pedang Taiping, mengapa Lin Long datang ke kota Taiping untuk ditangkapnya? Mati. Saat penguasa kota Taiping meraung, pedang Taiping di tangannya sekali lagi menyerang Lin Long. Melihat pedang yang masuk, Lin Long segera menghadapinya dengan telapak tangannya. Namun, kali ini, dia tidak menggunakan api spiritual logam, api spiritual es, atau api spiritual lainnya. Sebagai gantinya, dia menggunakan miriat demon flames. Meskipun Lin Long telah menggunakan miriat demon flames, dia masih terlempar oleh pedang pihak lain. Namun, gubernur kota Taiping tiba-tiba tercengang di tempat. Alasannya sangat sederhana, dia terpesona oleh ilusi api iblis segudang, dan sepertinya dia berada di gua suram yang dipenuhi hantu. Setelah tertegun kurang dari beberapa saat, dia dengan cepat kembali sadar. Namun, sosok Lin Long sudah tidak ada lagi di depannya. Lin Long telah meninggalkan tembok kota dalam sekejap. Meskipun Lin Long telah pergi, masih banyak iblis yang mengejarnya. Melihat situasi ini, penguasa kota-kota Taiping juga buru-buru mengejar Lin Long. Namun, bagaimana dia bisa mengejar Lin Long setelah meninggalkan kota Taiping? Dengan sangat cepat, dia kehilangan pandangan terhadap Lin Long. Hal yang sama juga terjadi pada iblis lainnya. Setelah mengejar beberapa saat, penguasa kota-kota Taiping kembali dengan wajah hitam. Tanpa mengandalkan runik magical array, dia tidak berani mengejar terlalu jauh setelah meninggalkan kota Taiping. Begitu dia kembali, setan berlari ke arahnya dengan panik. Tidak bagus, Tuan Kota, Su Ling Feng hilang. Apa? Penguasa kota Taiping yang terkejut dengan cepat berlari ke gerbang kota. Ketika dia tiba, wajahnya menjadi semakin jelek karena Su Ling Feng tidak terlihat. Apa yang sedang terjadi? Penguasa kota-kota Taiping bertanya dengan wajah hitam. Kami sedang berjaga di sini ketika sesosok tubuh tiba-tiba menyerbu. Kekuatan orang itu sangat kuat, sepertinya dia memiliki kekuatan Raja Bela diri tingkat menengah. Kami bukan tandingannya dan dia langsung membawa pergi Su Ling Feng. Beberapa orang ras iblis yang menjaga di sini berkata dengan wajah cemberut. Alam Raja Bela diri tingkat menengah. Tidak heran kalian tidak bisa menghadapinya, penguasa kota-kota Taiping mengerutkan alisnya dan bertanya, di mana yang lainnya? Di mana Penatuafu? Selain beberapa orang ini, ada juga beberapa orang lainnya yang ditugaskan di sini untuk menjaga Su Ling Feng. Yang memimpin mereka adalah Penatuafu yang dia sebutkan. Penatuafu dan yang lainnya semuanya berada di alam Raja Bela diri. Dengan adanya mereka, mustahil bagi pihak lain untuk membawa pergi Su Ling Feng. Tuan Kota, kami di sini. Pada saat inilah beberapa setan berlari dengan panik. Salah satu dari mereka berteriak sambil berlari. Setan ini tidak lain adalah Penatuafu. Elder Fu, kemana kalian pergi? Dia telah dibawa pergi. Penguasa kota-kota Taiping mengamuk. Tuan Kota, kami. Kami pergi mengejar manusia itu. Pedang Taiping milikmu menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan dan kami ingin pergi untuk membantu. Kami ingin menjatuhkan pihak lain. Siapa yang tahu bahwa pihak lain mempunyai pembantu? Kata Penatuafu dengan kepala menunduk. Kamu, penguasa kota-kota Taiping sangat marah hingga dia tidak bisa berkata-kata. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa menerima hasil ini. Setelah beberapa saat, dia menemukan sesuatu yang lebih buruk lagi. Putranya, Wade, juga hilang. 1293 Linlong kembali ke gua yang sama seperti sebelumnya. Saat dia melangkah ke dalam gua, seseorang masuk bersama dua orang lainnya. Orang ini secara alami adalah boneka Rune yang dia lepaskan setelah memasuki Taiping Cheng. Boneka Rune secara alami membawa Wade dan Su Ling Feng masuk. Linlong telah memerintahkan boneka Rune untuk menangkap Wade, tetapi dia tidak menyangka bahwa boneka Rune akan membawa serta Su Ling Feng setelah menyelesaikan misinya. Kemungkinan boneka Rune dengan mudahnya membawa Su Ling Feng ketika melewati gerbang kota. Terima kasih, Tuan Muda, kata Su Ling Feng sambil duduk di satu sisi. Saat ini, wajahnya pucat pasi. Setelah digantung seharian penuh, lukanya tidak dirawat dengan baik. Senang sekali dia masih bisa duduk dan berbicara. Melihat dia menyedihkan, Linlong menyerahkan pil penyembuh dan berkata, ini pil penyembuh, minumlah. Tangan Su Ling Feng telah dipotong, jadi dia secara alami tidak dapat menerima pil tersebut. Oleh karena itu, Linlong memberi isyarat agar boneka Rune membiarkannya mengkonsumsinya. Setelah Su Ling Feng meminum pil tersebut, Linlong berkata, tinggalkan tempat ini setelah kamu pulih. Su Ling Feng awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Lagipula, dia sendiri yang menyebabkan hal ini. Sudah cukup baik bahwa Linlong menyelamatkannya. Bagaimana dia bisa meminta Linlong melakukan sesuatu untuknya? Saat itulah Linlong membangunkan Wade yang tak sadarkan diri dengan tamparan di udara. Setelah bangun, Wade melihat dengan jelas sekelilingnya. Ketika dia melihat bahwa orang yang mengendalikannya adalah Linlong, ekspresinya segera berubah menjadi sangat jelek. Wade, di mana kamu meletakkan tiga buku yang diberikan Su Ling Feng padamu? Linlong langsung bertanya. Kenapa aku harus memberitahumu di mana aku menaruhnya? Wade menjawab dengan dingin. Itu bukan terserah kamu. Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Segera setelah itu, dia membatasi tubuh Wade. Setelah beberapa saat, Wade menjadi patuh. Aku sudah memberikan dua dari tiga buku itu kepada pangeran pertama wilayah hitam. Kata Wade. Apa, Linlong mau tidak mau mengerutkan alisnya ketika mendengar kata-kata Wade. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan bisa mendapatkan tiga buku lainnya setelah menangkap Wade. Siapa sangka Wade sudah memberikannya kepada orang lain? Lalu, bagaimana dengan buku lainnya? Linlong bertanya. Buku yang lain juga tidak ada padaku, tapi pada ayahku. Setelah mengetahui betapa kuatnya dirimu, aku merasa tidak aman untuk meninggalkannya bersamaku, jadi aku menitipkannya pada ayahku, jawab Wade. Apakah begitu? Linlong hanya bisa mengerutkan alisnya. Dengan kata lain, jika dia ingin mengumpulkan keempat buku tersebut, dia tidak hanya harus berurusan dengan pangeran pertama, tetapi dia juga harus berurusan dengan penguasa kota-kota Taiking. Setelah berpikir sejenak, Linlong berkata kepada Wade, Wade, apakah kamu memahami lingkaran sihir raksasa di kota Taikingmu? Aku tahu sedikit. Ayahku berharap aku bisa mewarisi posisi penguasa kota, jadi dia menyuruhku membiasakan diri dengan lingkaran sihir Rize di kota Taiking, kata Wade. Kalau begitu segera beritahu aku apa yang kamu ketahui tentang susunan rahasia ini. Linlong mau tidak mau berkata. Kunci untuk berurusan dengan penguasa kota Taiking Cheng adalah Runic Array of Taiking Cheng. Selama dia bisa menghancurkan Runic Array ini, dia tidak perlu takut dengan pedang Taiking Cheng. Wade segera memberitahu Linlong tentang pemahamannya tentang lingkaran sihir Rize kota Taiking. Setelah menghabiskan satu jam, Wade dengan kasar menjelaskan semuanya kepada Linlong. Setelah Wade selesai berbicara, Linlong segera memutar otak. Dua jam kemudian, senyuman muncul di wajah Linlong karena dia secara kasar tahu bagaimana menangani lingkaran sihir Rize Taiking Cheng. Setelah itu, ia mulai merawat lukanya dengan serius. Pada malam kedua, ketika dia sudah pulih, dia menuju kota Taiking lagi. Kali ini, dia tidak menyelinap ke kota Taiking. Sebaliknya, dia langsung berdiri di luar gerbang kota. Ketika mereka melihatnya, para penjaga ras iblis buru-buru memanggil penguasa kota. Penguasa kota Taiking Cheng dan beberapa tetua ras iblis lainnya dengan cepat tiba di gerbang. Melihat Linlong benar-benar berdiri di sana, seorang ahli ras iblis mau tidak mau berkata, Nak, aku tidak menyangka kamu masih berani datang. Tidak ada yang perlu ditakutkan, kata Linlong acuh tak acuh. Kalau begitu, apakah kamu berani untuk tidak lari nanti? Pakar di menerace lainnya bertanya. Tidak mungkin untuk tidak berlari untuk saat ini. Linlong tidak bisa menahan senyum. Pada saat ini, penguasa kota Taiking Cheng tiba-tiba berkata dengan suara dingin, Izinkan saya bertanya. Apakah Anda menangkap putra saya? Benar, putramu ada di tanganku. Saat dia mengatakan itu, Linlong bahkan melemparkan sebuah cincin kepada penguasa kota Taiking Cheng. Begitu penguasa kota Taiking Cheng menangkap cincin Linlong, wajahnya segera berubah. Pasalnya, cincin ini milik putranya, Wade. Dengan kata lain, Wade ditangkap oleh pihak lain. Berat, cepat lepaskan anakku, kata penguasa kota Taiking Cheng dengan dingin. Itu tidak mungkin, kata Linlong. Kalau begitu kamu mendekati kematian. Saat dia meraung, penguasa kota Taiking Cheng segera menembak ke arah Linlong. Para ahli ras iblis di samping penguasa kota Taiking Cheng juga segera menyerang penguasa kota Taiking Cheng. Yang membuat mereka tertekan adalah Linlong berbalik dan pergi. Tidak peduli bagaimana mereka mengejarnya, mereka tidak dapat mengejarnya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa kembali tanpa daya. Begitu mereka kembali, wajah mereka menjadi jelek. Ini karena jeritan menyedihkan tiba-tiba terdengar dari utara Taiking Cheng. Jelas sekali bahwa pihak lain telah langsung lari ke utara Taiking Cheng dalam waktu yang singkat. Penguasa kota Taiking Cheng tahu bahwa jika dia tidak menggunakan pedang Taiking, dia tidak akan bisa menandingi pihak lain. Jadi, dia langsung mengeluarkan pedang Taiking. Setelah mengaktifkan runik aray di kota, penguasa kota Taiking Cheng segera mengetahui di mana pihak lain berada. Segera, dia bergegas ke arah itu. Segera, dia tiba di lokasi pihak lain. Begitu dia tiba, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya karena pihak lain sebenarnya berada di atap Aula Utama kota. Dengan cepat, dia langsung melompat ke atap Aula Utama dan berdiri di hadapan pihak lain. Nak, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri seperti terakhir kali, kata penguasa kota Taiking Cheng dengan dingin. Dia merasa telah melakukan kesalahan sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan pihak lain pergi begitu saja. Kalau begitu aku harap kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Penguasa kota Taiking Cheng tidak menyianyiakan kata-kata lagi. Sebaliknya, dia mengaktifkan energi dalam di tubuhnya. Dalam sekejap, pedang Taiking di tangannya segera bersinar dengan cahaya dan rune yang tak terhitung jumlahnya melintas di sekitar pedang. Nak, pergilah ke neraka. Penguasa kota Taiking Cheng meraung dan segera mengayunkan pedangnya. Segera, pedang hijauki yang sangat kuat menebas linlong seperti angsa yang anggun. 1294 Namun, yang mengejutkan penguasa kota adalah ketika pedang ki mencapai area di depan linlong, pedang itu melemah secara misterius ketika masih beberapa meter dari linlong. Justru karena inilah pihak lain berhasil memblokir ki pedangnya, yang seharusnya melukai pihak lain dengan parah, dengan ayunan pedangnya yang biasa. Apa yang sedang terjadi? Tuan kota tidak bisa tidak terkejut. Linlong tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia menyerang dengan pedangnya. Linlong secara alami menggunakan beberapa jenis api spiritual untuk serangan ini. Dalam sekejap, ribuan helai pedang ki dengan berbagai jenis api spiritual segera menyerang penguasa kota Tai King Cheng. Tuan kota buru-buru mengaktifkan pedang Tai King di tangannya lagi. Yang membuatnya lega, pedang Tai King masih bisa menyerap energi formasi sihir rahasia. Kemudian, pedang hijauki dari pedang Tai King ditembakkan untuk menghadapi serangan itu. Namun, wajah penguasa kota-kota Tai King segera berubah. Kali ini, aura pedang kuat pada pedang Tai King telah melemah bahkan sebelum bisa mencapai pihak lain. Karena melemahnya ini, pedang ki dari pedang Tai King tidak sebanding dengan ribuan pedang ki yang dikirim Linlong. Setelah ribuan pedang ki menerobos pedang ki pedang Tai King, mereka segera menebas ke arah penguasa kota. Bang! Suara teredam terdengar, dan penguasa kota segera terlempar. Pada saat ini, dia juga mengerti mengapa pedang ki pedang Tai King melemah. Itu karena area di atas aula adalah tempat terlemah di seluruh kota Tai King, dan formasi sihir rahasia kota Tai King tidak dapat menanganinya sama sekali. Pedang Tai King mengandalkan formasi sihir rahasia kota Tai King, dan hanya dapat digunakan dalam formasi sihir rahasia. Sekarang formasi sihir rahasia bahkan tidak bisa menangani formasi sihir rahasia di sini, pedang ki secara alami melemah tanpa alasan. Tuan kota tidak pernah mengira hal seperti ini akan terjadi. Jadi, baru pada saat inilah dia menyadari alasannya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah celah yang disebabkan oleh kecerobohan penguasa kota yang berbakat ketika dia meletakkan runik magic arah ini. Terlebih lagi, ini adalah aula yang pada dasarnya tidak ada orang yang datang, jadi tidak ada yang menemukan celah ini setelah bertahun-tahun. Alasan mengapa Linlong mengetahui hal ini secara alami karena Wade telah memberitahunya tentang struktur formasi sihir rahasia kota Tai King. Tentu saja, jika bukan karena pengetahuan dan pengalamannya yang kuat dalam rune, dia tidak akan bisa melihat celah besar dalam formasi rune Tai King Cheng. Gubernur kota Tai King Cheng baru saja hendak berdiri ketika Linlong tiba di sisinya dan mengarahkan pedangnya ke tenggorokannya. Penguasa kota Tai King Cheng tahu bahwa situasinya tidak ada harapan dan hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Kemudian, dia berkata dengan sedikit enggan, bagaimana kamu bisa menemukan celah seperti itu dalam susunan sihir rahasia Tai King Cheng. Linlong tidak bisa diganggu olehnya dan berkata langsung, berikan aku buku yang diberikan putramu Wade padamu. Jika aku memberimu buku itu, maukah kamu melepaskan aku dan anakku? Penguasa kota Tai King Cheng mau tidak mau bertanya. Aku menepati janjiku. Jika aku berkata aku ingin membunuhmu dan ayahmu, aku akan membunuhmu dan ayahmu. Bagaimana mungkin aku bisa melepaskanmu? Wajah Linlong menjadi dingin. Lalu bagaimana mungkin aku memberimu buku itu? Penguasa kota Tai King Cheng mengerutkan kening. Itu bukan terserah kamu. Saat dia berbicara, Linlong membatasi penguasa kota Tai King Cheng. Setelah disiksa, bagaimana mungkin penguasa kota Tai King Cheng berani melanggar perintah Linlong? Dia segera mengeluarkan buku itu dari runik spati al ring miliknya. Setelah melihat dan menemukan bahwa itu memang salah satu buku, Linlong mau tidak mau menganggupkan kepalanya dan menyimpannya. Pada saat ini, mereka sudah dikelilingi oleh banyak anggota Ras Iblis Tai King Cheng. Namun, ketika mereka melihat penguasa kota ditahan, mereka tidak berani bergerak. Setelah itu, Linlong menyandera gubernur kota dan membawanya ke pintu masuk kota. Setelah itu, dia membunuh gubernur kota dengan satu serangan telapak tangan, lalu sosoknya melintas dan meninggalkan kota Tai King. Ras Iblis Tai King Cheng secara alami mengejar, tapi bagaimana mereka bisa mengejar Linlong? Dengan sangat cepat, mereka kehilangan pandangannya. Penguasa kota Tai King Cheng terbunuh, putra sulungnya hilang, dan pihak lain bahkan membuat kekacauan di Tai King Cheng. Ini bukanlah masalah kecil. Oleh karena itu, Raja Iblis Wilayah Hitam, Raja Naga Jiao, segera mengetahui masalah ini. Faktanya, jika bukan karena pedang Tai King Cheng di tangannya dapat menangani pihak lain, penguasa kota Tai King Cheng pasti sudah memberitahu Raja Naga Jiao bahwa ahli seperti itu telah datang untuk menimbulkan masalah bagi Tai King Cheng. Siapa yang berani menimbulkan masalah di Tai King Cheng dan membunuh salah satu penguasa kotaku? Raja Naga Jiao mengamuk. Raja Naga Jiao tampak seperti pria parubaya yang sangat bermartabat. Wujud aslinya bukanlah Naga Jiao, melainkan ular piton hitam. Karena dia sangat ingin menjadi seekor naga, dia menyebut dirinya Raja Naga Jiao. Karena kekuatan dan otoritasnya, bagaimana mungkin ras Iblis berani mengajukan keberatan? Raja Iblis, kami masih belum mengetahui identitas manusia itu. Kata Tetua Tai King Cheng yang datang untuk melapor. Apa? Kamu bahkan tidak tahu identitasnya. Raja Naga Jiao mengerutkan kening. Orang itu tidak pernah mengungkapkan informasi apapun tentang dia. Tetua Tai King Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Kalau begitu cepat dan selidiki. Raja Naga Jiao meraung. Setelah itu, dia sedikit tenang dan bertanya, apa istimewanya dia? Apa kekuatannya? Dia memiliki banyak jenis api spiritual pada dirinya. Yang satu seperti logam emas yang terbakar, yang satu berwarna putih pucat dan sangat dingin, dan yang satu lagi berwarna ungu seperti teratai. Selain itu, sepertinya ada satu atau dua jenis api spiritual. Bahwa aku tidak bisa mengetahui warnanya untuk saat ini. Kata Penatua Tai King Cheng. Selain itu, mereka semua adalah api spiritual yang sangat kuat. Penatua Tai King Cheng menambahkan. Siapa dia? Dia ternyata mempunyai begitu banyak api spiritual yang kuat. Mendengar kata-kata itu, bahkan wajah Raja Naga Jiao pun tidak bisa menahan kedutan. Namun, apa yang dikatakan Penatua Tai King Cheng selanjutnya jelas lebih mengejutkan. Dia berkata, selanjutnya, dia dapat mengaktifkan semua api spiritual ini pada saat yang bersamaan. Apa? Mendengar kata-kata itu, Raja Naga Jiao sangat terkejut hingga dia langsung melompat dari singgah sananya. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Dia bertanya dengan tidak percaya. Setelah hidup selama bertahun-tahun, dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa mengaktifkan begitu banyak api spiritual pada saat yang bersamaan. Jadi ketika dia mendengar kata-kata itu, dia tentu saja sangat terkejut. Sangat, kata Penatua Tai King Cheng. Sial, apakah dia manusia? Raja Naga Jiao tidak bisa menahan kutukan dalam hati. Setelah mengutuk dalam hati, Raja Naga Jiao bertanya, bagaimana kekuatannya? Dia seharusnya berada di alam Raja Beladiri tingkat menengah. Kata orang yang lebih tua. Dia hanya berada di alam Raja Beladiri tingkat menengah. Bahkan jika dia sekuat itu, mustahil baginya untuk membunuh penguasa kota Tai King Cheng, kan? Raja Naga Jiao mengerutkan kening. Orang itu juga memiliki kemampuan teleportasi dan spirit sense yang kuat. Itu juga alasan mengapa dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya di Tai King Cheng kita. Penatua Tai King Cheng segera berkata. Karena kenyataan bahwa pihak lain memiliki terlalu banyak kemampuan, dia sebenarnya melupakan kedua poin itu. Berengsek, Raja Naga Jiao sudah terdiam dan hanya bisa melontarkan dua kata itu. Dia bukan satu-satunya yang terkejut, ras iblis di sekitarnya juga sangat terkejut. Tapi meski begitu, dia tidak bisa membunuh penguasa kota di Tai King Cheng. Raja Naga Jiao berkata lagi. Sebagai Raja Iblis Wilayah Hitam, dia secara alami tahu bahwa penguasa kota Tai King Cheng memiliki pedang Tai King. Bahkan dia tidak berani meremehkan pedang Tai King karena dia yakin jika dia benar-benar membuat marah tuan kota, dia pasti tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun di Tai King Cheng. Dia sama sekali bukan tandingan pedang Tai King. Namun, kami tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar menemukan tempat di kota Tai King yang tidak dapat dijangkau oleh susunan rahasia kota Tai King. Karena Tai King pedang tidak mampu mengeluarkan kekuatan penuhnya, penguasa kota dikalahkan dan ditangkap oleh pihak lain. Pada akhirnya, dia mati, kata sang tetua. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa menemukan tempat yang tidak tercakup oleh formasi sihir rahasia di tempat sebesar itu. Ras iblis yang hadir saling memandang ketika mereka mendengar itu. Satu-satunya kemungkinan adalah pihak lain sangat mahir dalam rune. Itu sebabnya dia bisa dengan mudah melihat kekurangan formasi sihir rahasia di Tai King Cheng. Kata seorang tetua di samping Raja Naga Jiao. Itu benar, pasti itu. Kalau begitu orang ini terlalu menakutkan, kamu harusnya tahu kalau dia masih remaja. Untuk sesaat, ras iblis sangat terkejut. Mereka pernah melihat manusia yang kuat sebelumnya, tapi mereka belum pernah melihat manusia yang mengerikan seperti dia. Tuan kota, saya khawatir orang ini tidak akan mudah untuk dihadapi. Salah satu ras iblis memandang Raja Naga Jiao dan berkata, Jadi bagaimana jika dia tidak mudah untuk dihadapi? Dia menimbulkan badai darah di Tai King Cheng dan bahkan membunuh penguasa kota Tai King Cheng. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada domen hitam kita dan Raja Naga Jiao. Bagaimana bisa kita menelan penghinaan ini? Benar, kita tidak bisa menerima penghinaan ini. Kita harus menangkap dan menyiksanya. Kita harus memberi tahu dia betapa kuatnya domen hitam kita dan betapa kuatnya Raja Naga Jiao. Untuk sesaat, semua ras iblis yang hadir mengepalkan tangan mereka dan berkata, Ras iblis pada dasarnya bersifat berperang. Oleh karena itu, meskipun pihak lain kuat, mereka tidak akan mundur. Tentu saja, yang terpenting adalah mereka kuat. Menurut pendapat mereka, meskipun pihak lain kuat, dia bukanlah tandingan domen hitam mereka. Setelah pidato yang berapi-api, semua ras iblis mengalihkan pandangan mereka ke Raja Naga Jiao. Mereka tahu bahwa Raja Naga Jiao juga tidak akan berkompromi. Mereka hanya menunggu Raja Naga Jiao berbicara. Semua ras iblis, ikuti aku untuk membunuh manusia itu. Raja Naga Jiao berkata dengan dingin saat matanya bersinar dengan sinar yang sangat tajam. Bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain hidup setelah memprovokasi dia, Raja Naga Jiao. Setelah itu, Raja Naga Jiao segera memimpin para ahli ras iblis dari domen hitam menuju Tai King Cheng. Begitu mereka tiba di Tai King Cheng, dia tidak akan dapat menemukan pihak lain. Namun, itu tidak masalah. Ras iblis di wilayah hitam sangatlah kuat. Dia tidak percaya bahwa mereka tidak dapat menemukan pemuda manusia. Akibatnya, semua anggota ras iblis di wilayah hitam dikerahkan untuk mencari pemuda manusia yang menyebabkan keributan di kota Gren Azurie dan bahkan membunuh penguasa kota Gren Azurie. 1295 Namun, sekeras apapun mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan pihak lain. Seolah-olah pihak lain telah menghilang. Namun, Raja Naga Jiao percaya bahwa pihak lain masih berada di domen hitam, jadi dia memerintahkan bawahannya untuk meningkatkan pencarian. Dia tidak tahu bahwa Linlong saat ini berada di antara iblis. Linlong telah meminta pangeran ketiga untuk mengaktifkan aura iblisnya, sehingga tidak ada iblis di sekitarnya yang menemukannya. Linlong ingin mencari kesempatan untuk menangkap putra tertua Raja Naga Hitam, yang juga merupakan pangeran tertua dari domen hitam, dan kemudian mendapatkan dua buku terakhir darinya. Ketika saatnya tiba, dia akan bisa mengembangkan metode budidaya klan manusia. Linlong belum sempat berurusan dengan Manuo karena dia tidak mengetahui keberadaan Manuo. Dia hanya tahu bahwa Manuo telah mengikuti Raja Naga Jiao untuk mencarinya. Pada saat ini, Linlong bergabung dengan tim yang terdiri lebih dari seratus setan. Pemimpinnya adalah iblis bernama Willy, yang merupakan ketua Aula. Alasan mengapa Linlong bisa berbaur dengan mudah ke dalam tim ini adalah karena Monster Raja membutuhkan tenaga saat ini. Selama itu adalah seniman bela diri Monster Raja, mereka bisa merekrut mereka. Oleh karena itu, kondisinya santai secara alami. Mereka tidak menyelidiki asal-usul atau identitas Linlong. Ratusan setan aneh sedang mencari di hutan pegunungan tertentu. Pada saat ini, salah satu iblis yang telah mengintai di depan dengan cepat berjalan ke arah Willy dan berkata, Hole Master, ada kota kecil di depan kita tempat umat manusia tinggal. Kota manusia, semakin banyak alasan untuk mencari. Lagi pula, orang yang menyebabkan keributan di kota Taiking adalah manusia. Kemungkinan besar dia bersembunyi di kota manusia. Willy segera berkata. Kemudian, dia mengumumkan bahwa mereka harus mempercepat dan memasuki kota secepat mungkin. Segera, mereka tiba di kota. Meskipun status klan manusia di domain hitam rendah, karena aturan yang ditetapkan oleh Raja Naga Jiao, para iblis tidak berpikir untuk menyakiti klan manusia. Secara khusus, Willy tidak ingin menyakiti klan manusia yang lebih lemah. Makanya, dia bahkan memerintahkan bawahannya untuk tidak memendam pemikiran seperti itu. Setelah mencari beberapa saat, mereka tidak menemukan apa yang disebut klan manusia. Saat mereka hendak pergi, beberapa setan tiba-tiba muncul dalam kelompok mereka dan dengan cepat berdiri di depan Wei. Willy, lama tidak bertemu. Pemuda iblis terkemuka memandang Maid dan berkata, Pemuda iblis ini memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Meskipun kekuatannya tampaknya setara dengan Maid, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Maid. Nail, apa yang kamu lakukan di sini daripada mengikuti Pangeran Mano? Willy hanya bisa mengerutkan kening ketika dia melihat Pemuda Ras Iblis itu. Jelas sekali dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Nail. Tidak banyak, aku di sini untuk mengambil alih timu. Dengan kata lain, mulai sekarang, kamu dan iblis-iblis lain di sini adalah bawahanku, kata Nail puas. Hubungannya dengan Willy memang tidak baik, namun kini ia telah menjadi atasan langsung Willy. Nantinya, Willy harus mendengarkan perintahnya. Kalau disuruh ke kiri, Willy tak berani ke kanan. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Nail, kemampuan apa yang kamu miliki untuk mengambil alih timku? Wajah Willy tenggelam. Meski Nail adalah pengikut Pangeran Mano, Willy tahu bahwa Nail tidak memiliki banyak kemampuan. Makanya, saat mendengar perkataan Willy, dia bereaksi sedemikian rupa. Kemampuan apa yang aku punya? Aku lebih kuat darimu. Ekspresi Nail langsung berubah. Kemudian, dia segera berteriak kepada setan-setan di sekitarnya. Semuanya dengarkan, aku telah mengambil alih dari Willy. Mulai sekarang, kalian semua harus mendengarkan perintahku. Nail, mereka semua adalah bawahanku. Bagaimana mereka bisa menjadi bawahanmu hanya karena kamu bilang begitu? Willy berkata dengan dingin. Karena apa? Karena dokumen ini ada di tanganku. Saat dia berbicara, Nail mengeluarkan sebuah dokumen dan memperlihatkannya di depan semua iblis. Setan-setan itu melihat dokumen itu dan melihat kata-kata berikut tertulis di atasnya. Mulai hari ini dan seterusnya, Willy dan timnya akan dipimpin oleh Nail. Prasastinya adalah Garfield, dan segel Garfield terlihat jelas di sampingnya. Garfield adalah tetua yang bertanggung jawab atas Willy. Makanya, dengan dokumen ini, berarti Nail telah mengambil alih tim. Willy hanya bisa menjadi bawahan Nail. Meski enggan, Willy tidak bisa berbuat apa-apa. Dia dapat melihat bahwa dokumen itu asli. Itu tulisan tangan penatua Garfield. Pangeran Mano pasti sudah menyampaikannya kepada Raja Naga Jiao, dan Raja Naga Jiao menyuruh penatua Garfield mengambil keputusan ini. Kalau tidak, bagaimana Nail bisa mengambil alih tim saya? Willy bergumam dalam hatinya. Dia memahami logika dibaliknya, tapi dia hanya bisa menerima kebenaran. Willy, bagaimana menurutmu? Apa kamu masih ragu? Nail bertanya dengan gembira. Saya tidak ragu. Ekspresi Willy jelek. Itu bagus. Nail tersenyum bangga. Kemudian, dia memerintahkan iblis di sekitarnya untuk mengumpulkan iblis lainnya. Segera, lebih dari seratus setan berkumpul di depan Nail. Mulai hari ini aku, Nail, akan secara resmi mengambil alih tim kalian. Sekarang, aku ingin melaksanakan perintah dari Pangeran Mano, ucap Nail dengan lantang. Perintah Pangeran Mano, mendengar perkataan Nail, para iblis yang hadir menjadi bingung. Karena kami tidak dapat menemukan manusia itu selama beberapa hari, Pangeran Mano membuat keputusan yang bijaksana. Kami akan menggunakan manusia di wilayah hitam untuk mengancam manusia itu. Selama kami cukup kejam, kami tidak akan melakukannya. Harus khawatir kalau manusia itu tidak muncul. Kata Nail dingin. Kapten Nail, apa maksudmu dengan ini? Setan bertanya dengan ragu. Sederhana saja. Kami akan menggunakan nyawa manusia itu untuk mengancamnya. Selama dia tidak muncul, kami akan membunuh satu manusia. Jika dia tidak muncul, kami akan membunuh mereka semua. Nail terkekeh. Kapten Nail, apakah Raja Iblis menyetujui hal ini? Jika dia tidak setuju, bagaimana jika Raja Iblis menyalahkan kita? Tanya Willy buru-buru. Kamu adalah bawahanku sekarang. Mengapa kamu peduli jika Raja Iblis setuju atau tidak? Kata Nail dingin. Kapten Nail, itu tidak benar. Jika Raja Iblis tidak setuju, bukankah kita akan melanggar perintahnya? Willy berkata dengan keras. Willy, menurutku kamu minta dipukul. Wajah Nail menjadi gelap. Dia berkata kepada setan di sampingnya, kalahkan dia. Beberapa setan yang mengikutinya langsung mengepung Willy. Melihat situasinya, Willy segera mengaktifkan energi dalam di tubuhnya. Willy, apakah kamu tidak mematuhi perintah? Kata Nail dingin. Mendengar perkataan Nail, Willy hanya bisa membubarkan energi suan miliknya. Meskipun Iblis lain ingin membantu Willy, Nail memimpin tim sekarang. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengubur pikiran mereka di dalam hati. Bawa dia pergi. Aku akan menanganinya nanti. Kata Nail lagi. Beberapa setan itu segera mengikat Willy dengan tali. Selain itu, mereka juga melakukan pembatasan pada tubuh Willy. Setelah melakukan itu, mereka membawa Willy ke belakang. Setelah berhadapan dengan pembuat onar, Nail langsung berkata, apakah ada di antara kalian yang keberatan dengan perkataanku tadi? Tidak. Semua Iblis menjawab serempak. Banyak dari mereka yang meremehkan klan manusia. Jika bukan karena perintah Raja Naga Jiao, mereka pasti sudah mulai menindas klan manusia. Oleh karena itu, kata-kata Nail tentu saja sesuai dengan keinginan mereka. Mengapa mereka keberatan? Adapun para Iblis yang bersimpati dengan klan manusia, tentu saja mereka tidak akan menentang perintah Nail, meskipun mereka merasa itu sangat tidak pantas. Sangat bagus. Melihat semuanya berada di bawah kendalinya, Nail tidak bisa menahan senyum bangga. Kemudian, senyumannya menghilang dan dia langsung berkata dengan ekspresi galak, sekarang, tangkap semua manusia di sini. Setelah itu, lebih dari seratus setan mulai menangkap manusia di kota. Ada sekitar 200 manusia di kota ini. Tentu saja, ada beberapa pejuang di antara mereka. Namun, kekuatan mereka tidak terlalu besar. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Iblis? Dengan sangat cepat, mereka ditangkap bersama. Setelah menangkap manusia dan membawanya ke Nail, para Iblis segera bertanya, Kapten Nail, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sederhana sekali. Sebarkan apa yang baru saja aku katakan. Jika manusia itu tidak muncul hari ini, maka aku akan mulai membunuh mereka. Jika dia masih belum keluar setelah membunuh mereka semua, maka aku akan pergi dan menangkapnya. Manusia lain sampai dia keluar. Nail terkekeh. Setelah jeda singkat, dia berkata, Baiklah, kita akan kembali ke kota Keaia sekarang dan menunggu manusia itu di sana. Segera, kelompok Iblis membawa manusia yang ditangkap kembali ke kota Keaia. Kota Keaia adalah kota ras Iblis yang paling dekat dengan tempat ini. Wah! Setelah berjalan beberapa saat, suara tangisan anak terdengar dari belakang. Nail sangat kesal dengan suara itu. Dia dengan dingin berkata, Apa yang terjadi? Setan di sampingnya buru-buru bertanya apa yang sedang terjadi dan segera kembali untuk melaporkan, Kapten Nail, ada manusia hamil dan punya bayi. Bayi itu tidak terbiasa tersentak, jadi dia menangis tanpa henti. Lalu tunggu apa lagi? Ayo kita bunuh dia, kata Nail dingin. Mendengar ini, Iblis-iblis di sekitarnya tidak bisa menahan rasa dingin di punggung mereka. Mereka tidak menyangka Nail begitu kejam. Baiklah, setan itu segera menjawab. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, Iblis itu tiba di depan wanita hamil itu. Tolong berikan aku anak itu di tanganmu. Setan itu memandang wanita hamil itu dan berkata, Dia masih memiliki sedikit kebaikan. Kalau tidak, dia akan langsung merampas bayi itu dari tangan ibu hamil itu. Mendengar perkataan Iblis itu, ekspresi wanita hamil itu berubah drastis. Dia buru-buru berkata, Tuan, saya pasti tidak akan membiarkan dia membuat keributan lagi. Benar, Tuan, dia tidak akan membuat keributan lagi untuk sementara waktu. Orang di samping wanita hamil itu juga buru-buru berkata, Setan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saat ini, suara Nail terdengar. Apa yang terjadi? Kenapa dia masih membuat keributan? Ekspresi Iblis itu berubah, dan dia segera berkata, Maafkan aku. Mengatakan demikian, dia langsung mengulurkan tangan untuk merebut anak itu. 1296 Saat tangannya hendak meraih wanita hamil itu, sebuah sosok tiba-tiba muncul di hadapannya dan membuatnya terbang. Sosok yang muncul tidak lain adalah Lin Long, yang bersembunyi di antara Iblis. Lin Long tidak bisa mentolerir seseorang yang mengancamnya dengan nyawa dan kematian manusia. Terlebih lagi, dia berada tepat di sampingnya, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Siapa kamu? Melihat kemunculan Lin Long yang tiba-tiba, Iblis yang terjatuh itu berdiri dan bertanya. Lin Long sedang menyamar ketika dia berbaur dengan klasik, klan Iblis. Itu bukanlah penampilan aslinya. Sekarang dia berhadapan dengan anggota klan Iblis, dia mengungkapkan penampilan aslinya. Dia manusia. Segera, setan-setan di sekitarnya mulai berteriak. Alasan mengapa mereka menemukan ini adalah karena Lin Long tidak mengizinkan pangeran ketiga mengaktifkan aura ras Iblis. Karena itu, Iblis secara alami merasakan aura umat manusia di tubuhnya. Umat manusia. Mendengar ini, binatang mengerikan segera mengepung mereka. Neil, yang tidak berencana untuk datang lebih awal, juga bergegas mendekat. Kamu adalah manusia yang membuat kekacauan di kota Taiking dan membunuh penguasa kota-kota Taiking. Segera setelah itu, Neil berteriak. Dia bukan satu-satunya. Setan-setan lain juga memiliki pemikiran yang sama. Mereka telah melihat potret Lin Long sebelumnya, jadi mereka secara alami dapat mengatakan bahwa Lin Long tidak berbeda dengan orang di potret itu. Itu benar, kata Lin Long acuh tak acuh. Bagus sekali. Ada jalan menuju surga, tapi kamu memilih untuk menerobos ke neraka. Mata Neil berbinar. Satu-satunya pemikiran di benaknya adalah hadiah apa yang akan diberikan Raja Naga Jiao jika dia menangkap Lin Long. Tangkap dia. Lalu, dia menunjuk ke arah Lin Long dan meraung. Pada saat ini, iblis yang telah mengaktifkan energinya yang dalam segera menyerang Lin Long dengan telapak tangan mereka. Dalam sekejap, lebih dari selusin pancaran energi melesat ke arah Lin Long. Adapun iblis lain yang tidak bisa maju ke depan, mereka secara alami menunggu di samping dan bersiap untuk memberikan pukulan fatal pada Lin Long. Melihat pancaran energi yang masuk, Lin Long langsung menyerang dengan telapak tangannya. Dia bahkan menggunakan sejenis api rohani. Meskipun ada banyak setan, mereka sama sekali tidak terlihat di matanya. Bang! Energi telapak tangan mendarat, dan beberapa iblis di depannya langsung terlempar terbang. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia juga diserang oleh kiklan iblis di belakangnya. Kamu sudah selesai. Neil dan iblis lainnya sangat gembira melihat ini. Mereka mengira bahkan penguasa kota Taikinceng tidak dapat menghadapi manusia ini, sehingga mereka dapat dengan mudah menjatuhkannya. Mereka tidak menyangka setelah Ki yang kuat menghantamnya, dia hanya mengambil beberapa langkah ke depan dan tidak terluka sama sekali. Setelah beberapa saat terkejut, Neil berteriak. Lagi! Pada saat yang sama, iblis di sekitar Lin Long bergegas maju lagi dan menyerang Lin Long dengan kekuatan Ki mereka sendiri. Kali ini, Lin Long hanya menggunakan api spiritual logam dan api angin melayang. Setelah api angin melayang muncul, jangkauan serangannya segera meningkat. Klan iblis yang mengelilinginya dan menyerang dengan kekuatan Ki semuanya terjatuh ke tanah olehnya. Bukankah ini terlalu luar biasa? Pada saat ini, setan-setan ini merasakan ketakutan untuk pertama kalinya. Dahulu ada orang-orang pemberani yang rela mengambil resiko bila ada imbalan yang besar. Tapi sekarang, keberanian itu telah hilang sama sekali. Lagi, Neil meraung lagi. Klan iblis buru-buru merangsangki mereka untuk menyerang Lin Long. Adapun Neil, setelah dia berteriak, dia langsung berbalik dan berlari. Dia menyadari bahwa pihak lain begitu kuat sehingga mereka tidak punya cara untuk mengalahkannya. Dia akan bodoh jika dia tidak melarikan diri. Menurutnya, Lin Long tidak akan bisa mengejarnya karena dia ditunda oleh klan iblis. Namun, dia salah. Setelah beberapa saat, Lin Long, yang sepertinya tidak terlihat, tiba-tiba muncul di hadapannya. Melihat Lin Long, Neil mau tidak mau mundur tanpa sadar. Pihak lain baru saja mampu menghadapi begitu banyak iblis, jadi bagaimana mungkin dia bisa menghadapinya? Saat ini, dia bahkan merasa sedikit kesal terhadap Pangeran Manuo dan Penatua Garfield. Dia mengeluh bahwa mereka jelas tahu bahwa pihak lain begitu kuat, tetapi mengapa mereka tidak mengirim prajurit yang lebih kuat untuk mengikuti tim ini. Dia tidak tahu bahwa Penatua Garfield sedikit ceroboh karena dia tidak dapat menemukan Lin Long selama beberapa hari terakhir. Saudaraku, aku sama sekali tidak berencana berurusan denganmu. Jangan salah paham, kata Neil Buru-Buru. Lin Long tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Dia langsung menyerang dengan telapak tangannya. Neil Buru-Buru merangsangkinya sendiri untuk melawan, tapi bagaimana dia, yang baru mencapai alam Marsial Overlord, bisa menjadi tandingan Lin Long. Dia langsung dijatuhkan ke tanah oleh Lin Long. Katakan padaku, di mana Pangeran Manuo. Lin Long berkata dengan dingin. Sebelumnya, dia tidak dapat menemukan Lin Long. Sekarang ada orang kepercayaan Pangeran Manuo di sini, dia tentu saja bertanya langsung. Saya juga tidak tahu. Neil menggelengkan kepalanya. Benar-benar, Lin Long bertanya. Aku tidak tahu ke mana Pangeran Neil pergi. Namun, aku yakin dia juga akan segera datang ke Kota Kea, kata Neil Buru-Buru. Untuk memastikan Neil tidak berbohong, Lin Long langsung membatasi dirinya. Setelah pembatasan diaktifkan, Neil secara alami menjadi lebih patuh. Apakah kamu atau Pangeran Manuo yang mengemukakan gagasan tentang klan manusia yang memaksaku keluar? Lin Long bertanya. Pangeran Manuo memikirkannya, kata Neil. Lalu apakah Raja Naga Jiao mengizinkannya? Lin Long bertanya lagi. Saya tidak tahu tentang itu. Neil menggelengkan kepalanya. Saya keluar setelah Pangeran Manuo memberi saya perintah. Mengenai masalah lainnya, saya tidak tahu. Namun, saya yakin harus ada orang lain yang menangkap manusia lain di tempat lain. Apakah begitu? Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika memang ada hal seperti itu, dia tidak keberatan membuat Pangeran Manuo menyesal hidup di dunia ini. Jika mereka ingin menangkap manusia lain, mereka juga seharusnya berada di kota Kea. Lin Long berpikir dalam hati, lalu dia akan pergi ke kota Kea untuk mencari masalah dengan mereka. Selanjutnya, Lin Long membawa Neil kembali ke tempat mereka sebelumnya. Di sini, iblis sudah terkendali. Dan orang-orang yang mengawasi setan-setan ini adalah boneka rahasia yang telah dia lepaskan sebelumnya. Setelah melihat sekilas, Lin Long langsung memerintahkan boneka rahasia untuk membunuh sebagian besar iblis. Setan-setan ini secara alami kejam dan tanpa ampun, dan ingin membunuh manusia untuk bersenang-senang. Setan yang tersisa adalah Willy dan yang lainnya. Mengingat kinerja mereka sebelumnya, Lin Long tentu saja tidak akan membunuh mereka. Namun, dia tidak membiarkan mereka pergi. Sebaliknya, dia mengunci mereka di dalam gua dan membuat susunan rahasia ilusi di luar. Dia juga memberi tahu manusia bahwa mereka hanya akan dibebaskan setelah masalah ini selesai. Setelah itu, Lin Long langsung menuju ke kota Kea. Sepanjang jalan, Lin Long secara alami menyamar sebagai iblis. Dengan sangat cepat, dia sampai di luar kota Kea. Menggunakan aura iblis yang dikeluarkan oleh pangeran ketiga, dia segera menyelinap ke dalam kota. Karena ada banyak setan dari seluruh kota, tidak ada yang terlalu banyak mempertanyakan. Karena aura iblis pada dirinya, mereka langsung membiarkannya masuk. Lin Long segera mengetahui bahwa pangeran Manuo benar-benar mengirim bawahan kepercayaannya yang lain untuk menangkap manusia. Saat ini sudah banyak manusia yang ditangkap di kota Kea. Lin Long juga menemukan bahwa ada banyak iblis alam raja bela diri di kota Kea. Jika dia menghadapi pangeran Manuo di sini, itu akan sangat sulit. Oleh karena itu, Lin Long memutuskan untuk menyergap pangeran Manuo dalam perjalanannya ke kota Kea. Dengan pemikiran ini, Lin Long mengikuti iblis yang tampak seperti sesepuh dan berjalan keluar dari kota Kea. Dengan kemauan spiritual Lin Long yang kuat, bagaimana pihak lain bisa tahu bahwa Lin Long sedang membuntutinya. Ketika dia sampai di daerah terpencil dan melihat tidak ada setan lain di sekitarnya, Lin Long segera menyerang setan itu. Dia menggunakan 10 ribu api iblis. Oleh karena itu, sebelum iblis itu dapat bereaksi, dia langsung jatuh ke dalam ilusi api 10 ribu iblis. Pada saat dia sadar kembali, dia sudah menjadi tahanan Lin Long. Kamu manusia itu. Melihat Lin Long, tetua iblis itu berteriak kaget. Dia tidak menyangka Lin Long menjadi begitu kuat. Lin Long tidak mengatakan omong kosong apapun. Sebaliknya, dia langsung membuat batasan pada iblis itu. Melihat iblis itu patuh, Lin Long bertanya, katakan padaku, di mana pangeran Manuo sekarang? Kapan dia akan datang ke kota Kea? Saya baru saja menerima kabar bahwa pangeran Manuo akan datang dari arah danau masa dalam waktu satu hari lagi, kata iblis itu jujur. Lalu, ahli apa lagi yang dia miliki? Lin Long bertanya lagi. Saya tidak tahu tentang itu. Setan itu menggelengkan kepalanya. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan lagi, mengetahui bahwa dia tidak akan mendapatkan informasi lebih lanjut, Lin Long langsung membunuh iblis itu. Kemudian, dia menunggu pangeran Manuo datang ke kota Kea. Keesokan harinya, sekelompok setan menuju kota Kea dari arah danau masa. Ada lebih dari 200 setan dalam kelompok ini. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, ada banyak raja bela diri di antara mereka. Yang terkuat adalah beberapa anggota klan iblis yang berjalan paling depan. Pada saat ini, salah satu dari sedikit iblis tersenyum dan berkata kepada iblis muda, Pangeran Manuo, rencanamu sungguh brilian. Menggunakan manusia itu untuk mengancam orang itu, orang itu pasti tidak akan bisa menolak untuk keluar. Saat itu terjadi, kita tidak perlu mencari ke seluruh pegunungan dan dataran untuk menemukannya. Itu benar. Kedua iblis di sampingnya juga setuju. Hanya satu dari iblis yang bergumam, Raja Iblis tidak mengetahui hal ini. Sepertinya agak tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Ayah kerajaan masih terlalu baik terhadap manusia ini. Jika dia melakukan ini lebih awal, manusia itu pasti sudah lama ditangkap. Iblis muda itu berkata dengan dingin. Namun, bagaimana jika masalah ini membuat marah manusia di benua mutian dan menyebabkan perang antara manusia dan ras iblis? Lalu apa yang harus kita lakukan? Setan itu berkata dengan cemas. Apa yang kamu takutkan? Jika kita bertarung, mengapa ras iblis kita takut pada umat manusia? Setan muda itu mencibir. Mendengar perkataannya, iblis yang menyuarakan pendapat berbeda tidak berani mengatakan apapun lagi. Sekelompok setan mengobrol sambil bergerak maju. Meskipun mereka kuat, mereka tidak menyadari bahwa tidak jauh dari sana, ada seseorang yang memperhatikan mereka dengan cermat. Orang ini adalah Linlong. Setelah memastikan keberadaan Pangeran Manuo, dia secara alami menunggunya di dekatnya. Seperti yang diharapkan, pada akhirnya, dia menunggunya. 1297 Selanjutnya, sosok Linlong melintas dan dia muncul tidak jauh dari monster. Melihat manusia tiba-tiba muncul, iblis-iblis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Setelah mengetahui bahwa Linlong tidak terlalu kuat, iblis di samping Pangeran Manuo segera berkata, Pangeran Manuo, dia adalah manusia yang lemah. Biarkan saya menangkapnya hidup-hidup. Pergilah, Pangeran Manuo segera berkata, Setan itu segera bergegas menuju Linlong. Jika dia mengetahui kekuatan sebenarnya Linlong, dia mungkin tidak akan berani mengambil langkah maju. Linlong segera berbalik dan pergi ketika dia melihat iblis bergegas mendekat. Alasan mengapa dia melakukan ini secara alami adalah untuk menggerogoti pihak lain selangkah demi selangkah. Bagaimanapun, pihak lain memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Jika dia langsung bergegas, bahkan jika dia menang, dia harus membayar mahal. Oleh karena itu, yang terbaik adalah memancing mereka keluar satu persatu sebelum menanganinya. Kamu pikir kamu akan pergi ke mana? Melihat Linlong berbalik untuk melarikan diri, iblis itu segera mempercepat dan mengejar Linlong. Karena Pangeran Manuo dan para iblis lainnya mengetahui bahwa Linlong tidak terlalu kuat, mereka tidak khawatir bahwa mereka tidak akan mampu menghadapinya. Setelah memikat pihak lain pada jarak tertentu, Linlong tiba-tiba berhenti. Ada apa? Tidak lari lagi? Setan itu juga berhenti ketika dia melihat Linlong berhenti dan berkata dengan nada senang. Dia mengira Linlong telah berhenti karena dia tidak bisa berlari lebih cepat darinya. Dia tidak tahu bahwa Linlong melakukannya dengan sengaja. Linlong tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia mengaktifkan kisur gawi di tubuhnya. Dia tidak hanya mengaktifkan kisur gawinya, dia juga mengaktifkan dua jenis api spiritual secara bersamaan. Itu adalah api spiritual es dan api spiritual logam. Kamu manusia itu, melihat Linlong menyalakan dua jenis api spiritual pada saat yang sama, iblis di depannya terkejut. Dia ingin berbalik dan melarikan diri, tetapi bagaimana dia bisa tiba tepat waktu? Telapak tangan Linlong telah mengenainya. Pada saat itu, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan menghadapi serangan itu dengan telapak tangannya. Namun, dia hanya seorang seniman bela diri Rilem Raja Bela Diri Pemula. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Linlong yang telah menggunakan dua jenis api spiritual? Dia dikirim terbang oleh serangan telapak tangan Linlong, dan dia menghembuskan nafas terakhir. Sebelum meninggal, dia secara alami mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Pangeran Manuo dan iblis lainnya mendengar jeritan itu. Mendengar teriakan ini, ekspresi iblis di samping pangeran Manuo berubah. Sepertinya itu suara blue. Salah satu iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Kalian bertiga, pergi dan lihat. Pangeran Manuo segera menunjuk ketiga setan di sebelah kanan. Iya. Ketiga iblis itu menjawab serempak dan mengejar sumber teriakan tersebut. Saat ketiga iblis itu pergi, salah satu iblis di samping pangeran Manuo mau tidak mau bertanya, pangeran Manuo, mungkinkah manusia itu? Saat dia mengatakan ini, hati iblis di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Pangeran Manuo mengerutkan kening dan berkata, beberapa dari kalian, ikuti saya untuk melihatnya. Dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia berkata kepada iblis lainnya, kalian tunggu di sini sebentar. Kami akan ke kiri dan melihat. Setelah mengatakan itu, dia berlari ke arah yang sama. Beberapa iblis di sekitarnya juga buru-buru mengikuti di belakangnya. Tiga anggota klan iblis pertama yang tiba di tempat anggota klan iblis dibunuh oleh Linlong. Melihat mayat rekan mereka di tanah, ekspresi ketiga klan iblis berubah. Pada saat inilah Linlong, yang bersembunyi di samping, mulai bergerak. Jurus pertama Linlong adalah api spiritual logam, api spiritual es, api ungu hati teratai, dan api sepuluh ribu pedang. Alasan kenapa dia menggunakan empat jenis api spiritual sekaligus, selain fakta bahwa ada tiga iblis, adalah karena dia menyadari bahwa masih ada iblis yang mengejar ketiga iblis tersebut. Jika dia tidak bisa menghadapi ketiga anggota klan iblis dengan segera, dia mungkin akan dikepung oleh mereka. Oleh karena itu, secara alami lebih baik berurusan dengan tiga anggota klan iblis terlebih dahulu. Dalam sekejap, sepuluh ribu aura pedang segera menyerang ketiga iblis tersebut dengan tiga jenis api berbeda. Ketiga iblis itu dengan tergesa-gesa mengaktifkan energi mereka yang dalam. Saat mereka sibuk menyerang dengan telapak tangan, sepuluh ribu aura pedang Linlong telah mengenai tubuh mereka. Bang, 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 bang. Di tengah serangkaian suara seperti itu, ketiga iblis itu langsung terlempar. Dua orang di depan langsung tertusuk oleh aura pedang, yang terakhir sedikit membaik, namun masih mengalami luka serius. Alasan mengapa mereka dikalahkan oleh Linlong dalam satu gerakan bukan hanya karena dia kuat, tetapi juga karena Linlong telah melancarkan serangan diam-diam. Karena lengah, bagaimana mereka bisa menahan serangan Linlong? Adegan Linlong mengalahkan ketiga iblis itu kebetulan disaksikan oleh pangeran Manuo dan iblis lainnya. Melihat pemandangan ini, mereka semua membelalak kaget. Meskipun Linlong telah melancarkan serangan diam-diam, mustahil mencapainya tanpa kekuatan besar. Bukankah orang ini terlalu menakutkan? Pikiran ini muncul di benak mereka semua. Di tengah keheranan mereka, mereka berhenti tidak jauh dari Linlong. Kamu adalah manusia itu. Pangeran Manuo menatap Linlong dan berkata dengan dingin. Benar, akulah manusia itu. Kamu pasti pangeran Manuo itu, kan? Linlong berkata dengan tenang. Benar, itu aku. Pangeran Manuo mengerutkan kening. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah kehilangan empat bawahannya yang kuat. Bagaimana dia bisa bahagia? Dalam waktu singkat mereka berbicara, empat iblis yang datang bersama pangeran Manuo telah mengepung Linlong bersama pangeran Manuo. Betapa kuatnya. Namun, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Saat dia mengatakan ini, pangeran Manuo langsung mengaktifkan energi di tubuhnya. Adapun keempat bawahannya, mereka juga mengaktifkan kimen dalam mereka pada saat yang bersamaan. Membunuh. Mengikuti raungan mara pangeran Manuo, kelima iblis itu menyerang Linlong dengan telapak tangan mereka. Dalam sekejap, lima pancaran energi langsung menuju Linlong. Melihat energi yang masuk, Linlong langsung menyerang dengan telapak tangannya. Kali ini, dia tidak menggunakan api sepuluh ribu pedang. Sebagai gantinya, dia menggunakan api angin, api spiritual logam, dan api spiritual lainnya. Begitu api angin muncul, energi di tubuhnya segera menyapu kelima iblis itu seperti badai. Bang, 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 bang. Ketika energinya mengenai, itu menghasilkan suara seperti itu. Kemudian, pangeran Manuo dan iblis lainnya mundur beberapa langkah. Di sisi lain, tubuh Linlong hanya bergetar beberapa kali. Orang ini, sebenarnya bisa bertarung imbang dengan kami. Situasi ini menyebabkan pangeran Manuo dan klan iblis miming sangat terkejut. Anak ini menggunakan begitu banyak api spiritual sekaligus, itu pasti menghabiskan banyak kimen dalamnya. Jika kita terus bertahan, dia tidak akan menjadi tandingan kita. Pangeran Manuo berkata kepada setan di sampingnya. Jelas sekali dia melihat keuntungan dari iblis di sisinya. Kemudian, mereka berlima menyerang Linlong pada saat bersamaan. Kali ini, Linlong tidak menggunakan api spiritual lainnya. Sebagai gantinya, dia menggunakan Space Shuttering Flame. Begitu api penghancur ruang muncul, sosoknya melintas dan dia langsung melintas di belakang salah satu iblis. Kemudian, dia menyerang iblis itu dengan telapak tangannya. Setan itu tidak menyangka Linlong tiba-tiba muncul di belakangnya. Karena lengah, dia langsung terlempar ke telapak tangan Linlong. Bahkan jika Linlong tidak menggunakan api spiritual, dia tidak akan mampu menahan serangan telapak tangan dari belakang. Dia akan langsung mati karena luka serius. Kemampuan teleportasi anak ini sangat kuat, pangeran Manuo buru-buru berteriak. Pada saat ini, empat iblis yang tersisa segera menyerang Linlong dengan telapak tangan mereka. Tanpa diduga, kali ini Linlong tidak menggunakan kemampuan teleportasinya. Sebaliknya, dia langsung menyerang dengan telapak tangannya. Namun, berbeda dengan sebelumnya. Kali ini, telapak tangan Linlong tidak menyerang mereka berempat secara bersamaan. Sebaliknya, ia secara khusus menyerang salah satu dari mereka. Dalam sekejap, puluhan ribu aura pedang langsung menyerang iblis itu. Tidak baik, iblis itu langsung berteriak ketakutan. Namun, semuanya sudah terlambat. Dia langsung terkena puluhan ribu aura pedang Linlong dan langsung mati. Adapun Linlong, dia langsung terkena tiga kekuatan lainnya dan langsung dikirim terbang. Orang ini, setelah dihantam oleh tiga pasukan kita, seharusnya sudah mati. Melihat situasi ini, Pangeran Manuo langsung menghela nafas lega. Meskipun beberapa dari pihaknya telah meninggal, itu sepadan dengan kematian pihak lain. Namun, matanya dengan cepat melebar karena dia menyadari bahwa Linlong, yang seharusnya dibunuh oleh mereka, malah berdiri kembali. Apalagi dia sepertinya tidak terluka sama sekali. Sepertinya apa yang dikatakan setan-setan, di Tai King Cheng itu benar. Orang ini memiliki harta pelindung yang kuat padanya. Pangeran Manuo tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dalam hatinya. Sebelumnya, dia tidak percaya. Namun kini, kenyataan dihadapannya tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dari lima iblis, dua mati dalam sekejap dan hanya tersisa dua. Hal ini menyebabkan dua iblis di samping Pangeran Manuo tanpa sadar mundur beberapa langkah. Sial, apakah orang ini masih manusia? Dia punya banyak trik. Pada saat ini, mereka semua mengutuk dalam hati mereka. Melihat kedua bawahannya ketakutan, Pangeran Manuo mau tidak mau berkata dengan dingin, jangan takut. Dengan gabungan kekuatan kita bertiga, kita masih bisa membunuh manusia ini. Mendengar perkataan Pangeran Manuo, kedua iblis itu hanya bisa gigit jari dan maju beberapa langkah untuk berdiri di samping Pangeran Manuo. Kemudian, mereka secara bersamaan menyerang Linlong dengan telapak tangan mereka. Adapun Linlong, dia masih tidak menggunakan kemampuan teleportasi Spatial Suttering Flame. Sebaliknya, ia memilih mengandalkan teknik tubuhnya untuk menahan serangan lawan lalu fokus menyerang salah satu dari mereka. Bang 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 bang. Kekuatannya mencapai target dan serangkaian suara serupa terdengar. Kemudian, iblis lain di samping Pangeran Manuo langsung dibunuh oleh Linlong. Di sisi lain, meskipun Linlong diserang oleh kekuatan Pangeran Manuo dan iblis lainnya, serangan mereka yang terus-menerus hanya menyebabkan dia mengalami beberapa luka. Begitu saja, setelah gerakan ini, sisi Pangeran Manuo ditinggalkan bersama Pangeran Manuo dan iblis lainnya. Pangeran Manuo, kenapa kita tidak melarikan diri? Setan di samping Pangeran Manuo buru-buru berkata. Melarikan diri untuk apa? Lanjutkan, harta pelindungnya tidak akan bertahan lama. Pangeran Manuo berkata dengan dingin. Iblis itu hanya bisa gigit peluru dan menyerang Linlong lagi. Namun, yang tidak dia duga adalah Pangeran Manuo tidak menyerang Linlong bersamanya. Sebaliknya, dia berbalik dan lari. Dengan kata lain, dia ditipu. Berengsek, iblis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Saat dia mengutuk, kekuatan telapak tangan Linlong langsung mengirimnya terbang. Setelah mengirim iblis itu terbang, sosok Linlong bergerak dan langsung mengejar Pangeran Manuo. 1298 Mengetahui betapa kuatnya lawannya, Pangeran Manuo segera menampakkan wujud aslinya. Dengan cara ini, dia bisa melarikan diri lebih cepat. Bentuk aslinya secara alami adalah ular piton raksasa, ular piton raksasa hitam. Begitu dia mengungkapkan wujud aslinya, kecepatannya jelas jauh lebih cepat dari sebelumnya. Selama dia melarikan diri ke kota Keia, dia akan bisa mengandalkan klan iblis di sana untuk menghadapi lawannya. Pada saat itu, betapapun kuatnya kamu, aku akan tetap menghancurkanmu sampai mati. Pangeran Manuo mendengus dingin di dalam hatinya. Namun, di saat berikutnya, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di hadapannya, memaksanya untuk berhenti. Saat dia melihat siapa pihak lainnya, wajahnya langsung menjadi gelap. Itu karena itu adalah manusia. Kenapa kamu begitu cepat? Pangeran Manuo bertanya dengan heran. Dia berpikir bahwa tidak ada yang bisa mengejarnya setelah mengungkapkan wujud aslinya. Siapa yang mengira pihak lain tiba-tiba muncul di hadapannya. Linlong tidak bisa diganggu olehnya. Sebaliknya, dia langsung mengaktifkan energi mendalam dan api spiritualnya. Pangeran Manuo juga tahu betapa kuatnya Linlong, jadi dia juga mengaktifkan api spiritualnya. Api spiritualnya adalah sejenis api biru. Setelah diaktifkan, dia langsung berlari menuju Linlong. Pada saat itu, di mata Linlong, seekor ular piton raksasa yang diselimuti api biru sedang menyerbu ke arahnya. Linlong segera menamparnya dengan telapak tangannya. Dia hanya mengaktifkan api spiritual logam, tapi menurutnya, itu sudah cukup. Benar saja, energi telapak tangan itu mendarat di ular piton raksasa di depannya, dan langsung terlempar ke telapak tangannya. Namun, ular piton raksasa itu dengan cepat berbalik, dan sepertinya tidak terluka sama sekali. Linlong tidak terkejut dengan situasi ini, karena pihak lain berasal dari klan iblis dengan kemampuan bertahan yang kuat. Terlebih lagi, itu tidak lemah sama sekali. Segera, dia menyerang dengan telapak tangannya lagi. Kali ini, dia secara langsung mengaktifkan dua jenis api spiritual, api spiritual logam dan api 10 ribu pedang. Dalam sekejap, 10 ribu sinar energi pedang dengan nyala api metalik menyerang ular piton raksasa di depannya. Desis-desis-desis. Melihat serangan energi telapak tangan Linlong, ular piton raksasa itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara yang menakutkan. Kemudian, ia tiba-tiba mengayunkan tubuhnya, langsung menghantamkannya ke energi pedang Linlong. Di saat yang sama, gelombang energi yang kuat menyerang. Namun, bagaimana itu bisa menandingi 10 ribu sinar energi pedang Linlong? Itu langsung dipatahkan oleh energi pedang Linlong, dan energi pedang yang tersisa langsung mengenai tubuh ular piton raksasa itu. Bang! Dengan suara seperti itu, ular piton raksasa itu langsung terlempar oleh aura pedang Linlong. Tepat ketika Linlong mengira dia telah melukai pihak lain dengan serius, pihak lain benar-benar berhenti bergerak dan mengangkat kepalanya dengan sepasang mata hijau. Linlong bisa melihat bekas darah di tubuh pihak lain, yang ditinggalkan oleh 10 ribu pedangki. Linlong berpikir dalam hati, pertahanannya sangat kuat. Jika itu adalah iblis biasa, dia pasti sudah mati sekarang. Melihat pihak lain masih memiliki kemampuan untuk bertarung, Linlong secara alami mengaktifkan energi dalam dan api spiritualnya. Namun, Linlong tidak menyangka pihak lain akan menggunakan jenis api lain kali ini. Nyala api ini berwarna merah tua. Begitu dia muncul, Ki yang dalam di tubuhnya membawa api ini dan benar-benar membentuk sesuatu seperti sisik yang menutupi kulit ular. Eh! Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget saat melihat perubahan di pihak lain. Nak, jangan terlalu bangga. Setelah mengaktifkan api skala merah tua ini, pertahananku akan sangat menakutkan. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku sama sekali. Apalagi tempat ini tidak jauh dari kota ya. Selagi kamu bisa jangan lakukan apapun padaku, iblis dari sana sudah menyerbu. Ketika saatnya tiba, kamu akan menderita. Pangeran Manuo mencibir. Apakah begitu? Mendengar perkataannya, Linlong hanya tersenyum tipis. Lalu, dia langsung menyerang dengan telapak tangannya. Kali ini, dia masih menggunakan api 10 ribu pedang dan api spiritual emas. Berderak! Berderak! Setelah 10 ribu sinar energi pedang menghantam tubuh pihak lain, terdengar suara aneh. Setelah itu, ular piton raksasa tersebut langsung dipukul dan dilempar terbang. Namun, setelah jatuh ke tanah, dia dengan cepat berdiri lagi dan terlihat sama seperti sebelumnya. Dia tidak terluka sama sekali. Bahkan sisik aneh di tubuhnya sepertinya tidak rusak sama sekali. Hem, kamu punya beberapa keterampilan. Melihat situasi di hadapannya, Linlong menganggup dan berkata, He he, menurutmu api skala merah tua milikku semudah itu untuk diatasi. Pangeran Manuo berkata dengan bangga. Itu belum tentu benar. Saat dia berbicara, Linlong langsung mengaktifkan energi surgawi dan api spiritualnya. Kali ini, dia mengaktifkan api spiritual jenis lain. Itu adalah api spiritual es berdasarkan api spiritual emas dan 10 ribu sinar energi pedang. Dalam sekejap, nyala api putih pucat dan sangat dingin muncul di tubuhnya. Begitu nyala api muncul, mata pangeran Manuo langsung dipenuhi rasa iri. Dia tidak hanya mengaktifkan api spiritual es, tetapi Linlong juga mengeluarkan pedang ilahi matahari ungu. Kemudian, dia langsung menyerang ular piton raksasa di depannya dengan pedangnya. 10 ribu sinar energi pedang dengan dua jenis api berbeda segera menyerang ular piton raksasa tersebut. Berderak, berderak. Energi pedang mendarat di ular piton raksasa dan mengeluarkan suara aneh lagi. Ular piton raksasa itu langsung dipukul dan dikirim terbang oleh Linlong. Namun, situasinya sama seperti sebelumnya. Ular piton raksasa itu dengan cepat berdiri kembali dan tidak terluka. Api spiritualmu tidak buruk, Linlong menganggup dan berkata. Tentu saja, pangeran Manuo berkata dengan bangga. Namun, meskipun api spiritualnya bagus, tubuhnya tidak begitu bagus. Terlalu lemah, Linlong lalu menggelengkan kepalanya dan berkata. Terlalu lemah, jangan menyindir. Jika kamu memiliki kemampuan, hancurkan tubuhku. Pangeran Manuo mau tidak mau berkata dengan marah. Apa yang sulit dari itu? Linlong tidak bisa menahan senyum. Karena itu tidak sulit, datanglah padaku. Pangeran Manuo berkata dengan marah. Dia merasa Linlong hanya mencoba membuatnya marah dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan api skala merah tua. Jangan terburu-buru. Linlong tersenyum lagi dan kemudian mengaktifkan energi surgawi dan api spiritualnya lagi. Kali ini, dia mengaktifkan tiga jenis api spiritual. Namun, dia mengubah api sepuluh ribu pedang menjadi api hati terate ungu. Pada saat berikutnya, energi pedang yang kuat dengan tiga jenis api berbeda segera menyerang ular piton raksasa di depannya. Awalnya, Pangeran Manuo masih memasang cibiran di wajahnya. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah karena dia menyadari bahwa energi pedang Linlong jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, yang berbeda dari sebelumnya adalah energi-energi pedang Linlong terkonsentrasi sepenuhnya pada satu titik. Itu tidak tersebar seperti sebelumnya. Inilah alasan mengapa Linlong mengubah api sepuluh ribu pedang. Tidak baik, Pangeran Manuo tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dalam hatinya. Namun, semuanya sudah terlambat. Energi pedang dengan keras menebas bagian tertentu dari tubuhnya. Kemudian, rasa sakit yang menusuk langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Berderit, berderit. Suara aneh ini masih terdengar, namun yang membedakan adalah terdapat luka yang sangat dalam di dada Pangeran Manuo. Hal ini disebabkan oleh energi pedang Linlong yang menembus api skala merah tua. Dengan cedera seperti itu, bagaimana mungkin Pangeran Manuo masih mengaktifkan api skala merah tua? Sebelum dia bisa mengangkat kepalanya lagi, Linlong sudah sampai di sisinya. Kemudian, pedang ilahi matahari ungu milik Linlong diarahkan ke titik lemahnya. Kamu kalah, Linlong berkata dengan tenang. Ekspresi Pangeran Manuo sangat jelek. Dia tahu bahwa dia telah kalah. Lawannya terlalu kuat, apalagi dengan kemampuan mengaktifkan beberapa jenis api spiritual secara bersamaan. Itu sangat kuat sehingga dia tidak bisa menolaknya sama sekali. Api spiritual itu bagus, tapi tubuhmu terlalu lemah. Kalau tidak, kamu masih punya kesempatan untuk melarikan diri, kata Linlong. Mendengar perkataan Linlong, Pangeran Manuo sangat marah hingga ingin muntah darah. Namun, pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah pencurinya. Apalagi yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, terlihat jelas ada setan yang bergegas mendekat. Jelas sekali bahwa iblis dari kota Kaya telah menemukan ada sesuatu yang tidak beres dan datang untuk menyelidiki situasinya. Andai saja mereka datang lebih awal. Pangeran Manuo hanya bisa menghela nafas. Lalu, ekspresinya menjadi gelap. Aku putra tertua wilayah hitam. Aku adalah masa depan wilayah hitam. Jika kau membunuhku, ayahku pasti tidak akan melepaskanmu. Alasan kenapa dia mengatakan hal seperti itu wajar saja karena dia takut Linlong akan membunuhnya. Cek-cek, itu sangat kuat. Linlong tidak bisa menahan tawa. Kemudian, dia langsung menamparkan Pangeran Manuo hingga pingsan. Sejujurnya, jika bukan karena api skala merah tua di tubuh Pangeran Manuo, dia tidak akan keberatan membunuhnya secara langsung. Namun, setelah mengetahui bahwa pihak lain memiliki api skala merah tua, segalanya menjadi berbeda. Sekarang, hal pertama yang harus dilakukan adalah meninggalkan tempat ini. Oleh karena itu, Linlong segera memanggil binatang api mengamuk dan membawanya membawa Pangeran Manuo. Kemudian, mereka berdua dan satu binatang pergi ke arah yang sama. Ketika iblis dari kota Kaya menyerbu, mereka tidak akan dapat melihat sosok mereka. Tidak lama kemudian, Linlong dan Raging Flame bis tiba di puncak gunung dekat kota Kaya. Mereka berhenti dan menemukan sebuah gua yang sangat tersembunyi di puncak gunung. Linlong membawa Pangeran Manuo masuk. Begitu masuk, Linlong menamparkan Pangeran Manuo hingga bangun. Cepat lepaskan aku. Setelah bangun, Pangeran Manuo mau tidak mau berkata dengan cemas ketika dia melihat bahwa dia masih di bawah kendali Linlong. Linlong tidak peduli dengan kata-katanya. Sebaliknya, dia langsung menempatkan dua batasan pada tubuhnya. Setelah pembatasan dicabut, Pangeran Manuo tidak lagi sekejam sebelumnya. Linlong langsung bertanya, di mana dua buku yang diberikan wadah padamu. Mendengar perkataan Linlong, Pangeran Manuo segera mengeluarkan kedua buku itu. Setelah melihat lebih dekat, Linlong tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Ini karena itu adalah dua buku lainnya. Dengan kata lain, dia sudah mengumpulkan keempat buku dan bisa mempraktikkan teknik kultivasi tersebut. Pada saat ini, Pangeran Manuo dengan bingung berkata, apa sebenarnya teknik kultivasi ini? Mengapa menurut saya teknik ini cocok untuk manusia dan iblis? Karena keraguan inilah dia selalu ingin mengumpulkan seluruh teknik kultivasi. Inilah sebabnya dia memberi tekanan pada wade dan mendesaknya untuk menemukannya sesegera mungkin. Dengan tekanan seperti ini, wade secara alami meminta Su Ling Feng untuk segera mendapatkannya. Hal ini secara langsung memaksa Liu Yiming untuk mencuri buku terakhir bahkan ketika keluarga Liu sedang menghadapi bencana yang begitu besar. Kamu tidak perlu tahu tentang ini. Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar perkataan Linlong, Pangeran Manuo hanya bisa menutup mulutnya tanpa daya. Setelah mendapatkan buku terakhir, identitas Pangeran Manuo dan api skala merah tua di tubuhnya hanya berharga bagi Linlong. Segera setelah itu, Linlong segera mulai mempelajari manual rahasia dengan serius. 1299. Panduan rahasia ini tidak sulit untuk dipahami. Setelah satu jam, dia sudah memahaminya sepenuhnya. Setelah menggenggamnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikitpun keterkejutan di wajahnya. Ini karena untuk benar-benar menguasai manual rahasia ini, kultifator harus memiliki jenis api iblis. Seperti yang diharapkan, mengembangkan manual rahasia ini bukanlah tugas yang mudah. Namun, Linlong tidak khawatir. Api iblis yang dia peroleh sebelumnya sepenuhnya sesuai dengan persyaratan dari manual rahasia ini. Ini tentu saja karena keberuntungannya. Kalau tidak, dia pasti harus menemukan api iblis lainnya. Setelah memastikan hal ini, Linlong segera mulai menyerap dan memurnikan api iblis. Sebelumnya, meskipun Linlong tahu bahwa api iblis bermanfaat baginya, dia tidak menyerap dan memurnikannya. Tidak lama kemudian, sekelompok api spiritual muncul di dantian Linlong. Itu adalah api iblis yang dia peroleh sebelumnya. Saya akan menyebutnya api teratai iblis yang memurnikan. Api iblis ini tidak memiliki nama sebelumnya, jadi Linlong memikirkannya dan menemukan nama ini. Alasan mengapa dia memberikan nama ini adalah karena api iblis berhubungan dengan teratai. Alasan kedua adalah api iblis memiliki efek menenangkan pikiran, yang sangat bermanfaat untuk kultivasi. Menggabungkan dua alasan ini, Linlong langsung memunculkan nama ini. Setelah menyempurnakan api iblis, Linlong mulai mengembangkan teknik budidaya rahasia. Demikian pula, dia tidak membutuhkan banyak waktu untuk menguasai panduan rahasia ini. Kemudian, dia segera mulai mengedarkan manual rahasianya. Ketika dia menyebarkan buku rahasia itu, pangeran manual langsung menjadi sangat terkejut. Dia benar-benar merasakan aura iblis yang pekat di tubuh Linlong. Sebelumnya, Linlong tidak memiliki aura setan di tubuhnya. Tentu saja, Linlong meminta pangeran ketiga untuk menghapusnya. Alasan mengapa dia memiliki aura iblis sekarang adalah karena dia telah mengembangkan panduan rahasia keluarga Liu. Mengapa kamu memiliki aura iblis yang begitu kuat di tubuhmu? Pangeran Manuo bahkan berteriak kaget. Mendengar perkataan pangeran Manuo, ekspresi puas muncul di wajah Linlong. Ini berarti panduan rahasia keluarga Liu berguna. Selanjutnya, dia harus bisa menemukan kesempatan untuk memasuki area terlarang di wilayah Nancuan. Pikiran ini segera terlintas di benak Linlong. Meskipun dia telah mengembangkan manual rahasia ini, Linlong masih merasa sedikit menyesal. Setelah memurnikan api teratai iblis yang memurnikan, dia tidak bisa lagi memurnikan api sisik merah tua di tubuh pangeran Manuo. Ini karena kekuatannya saat ini terbatas dan dia tidak dapat mengendalikan begitu banyak api spiritual pada saat yang bersamaan. Karena dia tidak bisa mencuri api sisik merah tua untuk saat ini, Linlong memutuskan untuk mengampuni nyawa pangeran Manuo. Setelah itu, dia memasang susunan rahasia ilusi di pintu masuk gua sebelum pergi. Setelah meninggalkan gua, dia langsung menuju ke kota Kaeya. Yang ingin dia lakukan adalah melepaskan manusia yang ditangkap pangeran Manuo. Manusia-manusia ini berasal dari ras yang sama dengannya, jadi dia tentu saja ingin menyelamatkan mereka sebanyak yang dia bisa. Segera, Linlong tiba di luar kota Kaeya. Setelah menyamar sedikit, dia masuk. Saat ini, kota Kaeya masih semrawut seperti sebelumnya. Selama seseorang menjadi anggota ras iblis, seseorang dapat memasuki kota. Setelah memasuki kota, Linlong menangkap iblis secara acak dan bertanya di mana manusia dipenjara. Segera setelah itu, dia langsung menuju tempat itu. Itu adalah penjara bawah tanah kota Kaeya. Penjara bawah tanah kota Kaeya secara alami bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Oleh karena itu, Linlong segera dihentikan ketika dia tiba. Siapa kamu? Pihak lain bertanya dengan dingin. Saya bawahan pangeran Manuo, Novi, kata Linlong sambil mengeluarkan sebuah tanda. Saat mereka melihat token ini, ekspresi anggota Diman Rache segera berubah. Ini karena hanya Ajudan terpercaya pangeran Manuo yang bisa mendapatkan tanda tersebut. Token ini secara alami diminta oleh Linlong dari pangeran Manuo. Namun, mereka langsung bingung. Linlong tidak terlihat familiar sama sekali. Dia belum pernah muncul di samping pangeran Manuo sebelumnya. Tuan, Anda tidak terlihat familiar, bukan? Salah satu anggota klan iblis segera bertanya. Wajar jika Anda melihat saya sebagai orang asing. Saya baru saja berjanji setia kepada pangeran Manuo. Linlong berkata sambil tersenyum tipis. Kalau begitu bolehkah aku bertanya ada apa? Beberapa setan tidak bisa tidak bertanya. Saat ini, mereka secara alami mempercayainya. Pangeran Manuo ingin aku memberitahumu untuk segera membebaskan manusia yang dipenjara di sini. Linlong segera berkata. Ini, beberapa setan tidak bisa tidak ragu-ragu. Linlong berkata sambil tersenyum, ini adalah dokumen yang ditulis secara pribadi oleh pangeran Manuo. Saat Linlong berbicara, dia mengeluarkan dokumen dari dadanya dan langsung membukanya di depan beberapa setan. Beberapa iblis dengan tergesa-gesa melihat dokumen itu, hanya untuk melihat bahwa di dalamnya tertulis, hari ini, bebaskan semua manusia yang dipenjara di kota Kea. Di bagian bawah, tertulis kata Pangeran Manuo. Kata-kata ini tampak seperti ular piton raksasa yang terbang keluar. Dokumen ini secara alami ditulis oleh pangeran Manuo ketika Linlong meninggalkan gua. Ketika beberapa iblis melihat ini, mereka secara alami tahu tanpa keraguan bahwa itu ditulis secara pribadi oleh Pangeran Manuo. Segera, mereka berkata pada Linlong, Tuan, silakan duduk dulu. Kami harus memberi tahu penatua Jerry. Dia yang bertanggung jawab atas masalah ini. Linlong tahu bahwa iblis-iblis ini pasti tidak akan bisa mengambil keputusan. Karena itu, dia langsung duduk di samping dan menunggu. Dengan sangat cepat, seorang tetua dari ras iblis datang ke depan Linlong. Meskipun dia belum pernah melihat Linlong sebelumnya, karena token dan dokumen Linlong, dia tidak mencurigai Linlong sama sekali. Dengan sangat cepat, beberapa ratus manusia yang dipenjara di kota Kaeya dibebaskan. Kalian semua harus berterima kasih kepada Pangeran Manuo karena dialah yang membebaskan kalian semua. Ketika manusia dibebaskan, penatua Jerry secara alami mengucapkan kata-kata seperti itu. Manusia yang dibebaskan langsung mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Pangeran Manuo. Namun, bagaimana mereka bisa tahu bahwa yang menangkap mereka adalah Pangeran Manuo? Setelah manusia meninggalkan kota Kaeya, Linlong segera menemukan kesempatan untuk tampil di depan mereka. Melihat Linlong muncul dan menghilang secara misterius, terlihat jelas bahwa dia adalah seorang ahli. Apalagi dia adalah manusia. Secara alami, manusia memandangnya dengan rasa hormat yang tiada taraf. Bolehkah saya tahu ada apa, Tuhan? Beberapa dari mereka langsung bertanya. Linlong berkata, saya ingin memberitahu kalian sebuah fakta. Ras iblis yang memenjarakan kalian semua kali ini adalah Pangeran Manuo. Jika itu dia, mengapa dia melepaskan kita? Seseorang bertanya dengan ragu. Sederhana sekali. Dia ditangkap oleh saya dan dibawa ancaman saya, dia tidak punya pilihan selain menulis dokumen untuk membebaskan kalian semua, kata Linlong langsung. Apakah kamu berbohong kepada kami? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Karena kemunculan Linlong yang terlalu sulit dijelaskan, beberapa dari mereka merasa Linlong mempunyai motif tersembunyi. Aku tidak berbohong kepadamu, aku hanya ingin memberimu sedikit nasihat. Wilayah ras iblis bukanlah tempat tinggal lama. Lebih baik kamu kembali ke wilayah ras manusia sesegera mungkin, Linlong segera berkata. Tuan, Anda benar. Mayoritas orang yang hadir langsung setuju dengan perkataan Linlong. Tidak peduli siapa yang menangkap mereka kali ini, mereka sudah takut hal seperti itu akan terjadi. Tentu saja sebagian orang masih meragukan Linlong. Namun, Linlong tidak terlalu peduli. Dapat dikatakan bahwa hidup atau mati orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia sudah mengatakan semua yang dia bisa. Kalian pikirkan baik-baik, saya hanya akan mengatakan banyak hal. Setelah berbicara, Linlong langsung meninggalkan tempat itu. Setelah meninggalkan manusia, Linlong segera kembali ke wilayah Nancuan. Setelah mengembangkan teknik rahasia keluarga Liu, dia bisa melepaskan aura ras iblis. Tentu saja, dia ingin pergi ke daerah terlarang di kota Nancuan untuk mendapatkan tulang kaisar iblis. Saat ini, Pangeran Manuo masih berada di sampingnya. Mengunci Pangeran Manuo di dalam gua terlalu jauh, jadi Linlong berencana memindahkannya ke tempat yang tidak jauh dari kota Nancuan. Tidak lama kemudian, dia sampai di perbatasan antara wilayah Nancuan dan wilayah hitam. Setelah melintasi gunung ini, dia akan mencapai wilayah Nancuan di sisi lain. Melihat gunung di depannya, Linlong berpikir sendiri. Lalu, dia segera berjalan menuju gunung. Setelah beberapa saat, dia melintasi gunung dan tiba di wilayah Nancuan. Setelah minum teh lagi, Linlong tiba-tiba mengerutkan kening karena dia menemukan aura ras iblis yang kuat mendekati mereka. Pada saat ini, Pangeran Manuo, yang merasakan sesuatu, mau tidak mau mengungkapkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Apakah itu ayahmu, Raja Naga Jiao? Linlong mengerutkan kening. Sebelum Pangeran Manuo dapat menjawab, sesosok tubuh telah turun dari langit dan menghalangi di depan Linlong. Itu adalah seorang tetua dari ras iblis. Selain kekuatannya yang kuat, dia juga memiliki keagungan yang tidak dimiliki iblis biasa. Kamu adalah Raja Naga Jiao? Linlong bertanya langsung. Tetua ras iblis ini adalah Raja Naga Jiao. Melihat sekilas Linlong mengenali identitasnya, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengungkapkan sedikitpun keterkejutan di wajahnya. Benar, ini aku, kata Raja Naga Jiao. Melihat putranya kini ada di depannya, dia tidak bisa menahan nafas lega. Kamu adalah manusia yang membunuh penguasa kota-kota Taiking. Raja Naga Jiao bertanya. Itu benar. Linlong mengangguk. Benar saja, pahlawan datang dari masa muda. Raja Naga Jiao hanya bisa menghela nafas. Meskipun Linlong adalah musuhnya, dia tidak bisa tidak mengagumi kekuatan yang ditunjukkan Linlong. Lalu, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Meskipun kamu sangat luar biasa, kamu seharusnya tidak menculik putraku setelah membunuh penguasa kota-kota Taiking. Oh, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Linlong bertanya. Sederhana sekali, aku akan membunuhmu. Raja Naga Jiao berkata dengan dingin. Apakah begitu? Linlong tidak bisa menahan senyum. Pada saat inilah Raja Naga Jiao telah mie energi dan api spiritual di tubuhnya. Ini adalah sejenis api spiritual yang menyala dengan api hitam. Setelah dinyalakan, sosok Raja Naga Jiao sebenarnya menjadi ilusi. Jelas sekali, ini adalah sejenis api spiritual yang kuat. Kemudian, Raja Naga Jiao langsung menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Adapun Linlong, dia secara alami menghadapinya dengan telapak tangan. Dia telah menstimulasi api spiritual logam. Dalam sekejap, gelombang energi yang tampak seperti logam yang terbakar menghadapi serangan itu secara langsung. Bang! energinya bertabrakan dengan ledakan keras. Lalu, Linlong langsung mundur. Di sisi lain, Raja Naga Jiao hanya mundur dua langkah. Linlong baru saja menguji Raja Naga Jiao. Namun, ujian ini, ditambah dengan kehendak ilahi yang kuat, segera memungkinkan dia untuk melihat bahwa tingkat budidaya Raja Naga Jiao jauh lebih tinggi daripada miliknya. Tentu saja, telapak tangan Raja Naga Jiao hanyalah sebuah ujian. Setelah ujian, Raja Naga Jiao segera menyerang Linlong dengan telapak tangan lainnya. Kali ini, kekuatan telapak tangannya jelas lebih kuat dari sebelumnya. Seribu tiga ratus. Linlong segera membalas dengan serangan telapak tangan. Kali ini, dia tidak hanya menggunakan satu jenis api spiritual saja. Sebagai gantinya, dia menggunakan api spiritual logam, api spiritual es, dan api ungu hati teratai. Dalam sekejap, kekuatan tiga api berbeda segera menyerang lawannya. Boom! Kekuatan tabrakan menghasilkan ledakan keras, dan Raja Naga Jiao langsung terlempar oleh serangan telapak tangan Linlong. Di sisi lain, sosok Linlong hanya bergoyang beberapa kali. Ini terlalu kuat. Wajah Pangeran Manuo tidak bisa menahan kedutan saat melihat pemandangan ini. Raja Naga Jiao, yang jatuh ke tanah, dengan cepat berdiri. Dia sepertinya mengalami sedikit cedera, tetapi sebagai anggota ras iblis, cedera seperti itu bukanlah apa-apa. Raja Naga Jiao, yang telah berdiri, mengerutkan kening dan berkata, nak, serangan beberapa jenis api spiritual pada saat yang sama sungguh kuat. Sebelumnya, dia hanya mendengar tentang betapa kuatnya api spiritual yang bisa digunakan Linlong. Sekarang, dia akhirnya tahu betapa kuatnya itu. Namun, betapapun kuatnya kamu, kamu tidak akan menjadi lawanku. Raja Naga Jiao berkata lagi. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang rune dari tubuhnya. Pedang rune ini tampak seperti ular hitam. Ini sangat aneh. Jika penglihatan seseorang tidak bagus, mereka mungkin mengira itu adalah ular. Begitu pedang rune muncul, aura kuat segera terpancar dari pedang. Ini adalah, melihat pedang rune, wajah Linlong segera melonjak karena terkejut. Dia tahu bahwa pedang ini tidak sesederhana pedang penyegel rune biasa. Tampaknya mengandung energi yang lebih kuat. Namun, dia tidak tahu jenis energi apa itu. Apakah kamu terkejut? Dengan pedang rune ini, membunuhmu sangatlah mudah. Raja Naga Jiao berkata dengan dingin. Kemudian, dia langsung mengaktifkan pedang rune di tangannya. Setelah diaktifkan, rune yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di pedang. Di saat yang sama, aura hitam yang kuat segera terpancar dari pedang. Merasakan aura ini, keterkejutan di wajah Linlong menjadi semakin intens. Dia sudah tahu bahwa pedang itu mengandung energi binatang buas purba. Nak, pergilah ke neraka. Raja Naga Jiao meraung dengan marah. Lalu, dia langsung mengayunkan pedangnya ke arah Linlong. Aura pedang hitam berubah menjadi ular piton raksasa saat menyerang Linlong. Benar saja, itu adalah piton raksasa kuno. Pikiran seperti itu terlintas di benak Linlong. Pada saat yang sama, dia telah mengeluarkan pedang ilahi matahari ungu dan siap menyerang. Untuk serangan ini, dia masih mengaktifkan tiga jenis api spiritual dari sebelumnya, api spiritual logam, api spiritual es, dan api hati teratai ungu. Dalam sekejap mata, tiga jenis kekuatan Ki yang berbeda segera menebas ular piton raksasa itu. Bang! Dengan ledakan keras, Linlong terlempar karena serangan ular piton itu. Di sisi lain, Raja Naga Jiao hanya mundur dua langkah. Apakah kamu melihatnya? Kamu bukan tandingan pedang rahasia ini. Raja Naga Jiao tertawa puas. Saat suaranya terdengar, dia menyerbu ke arah Linlong, pedang rahasia di tangannya menyerang sekali lagi. Dia bersiap untuk mengejar dan membunuh Linlong selagi dia berada di atas angin. Linlong, yang baru saja merangkak dari tanah, melihat serangan pihak lain dan buru-buru melambaikan pedang ilahi matahari ungu di tangannya. Kali ini, dia tidak hanya mengaktifkan seluruh ki mendalam di tubuhnya, tetapi dia juga mengaktifkan api spiritual jenis keempat, api 10 ribu pedang. Segera, 10 ribu aliran energi dengan tiga jenis api berbeda menyerang aura pedang Raja Naga Jiao. Meskipun dia bisa melihat bahwa Linlong telah mengaktifkan lebih banyak api spiritual, Raja Naga Jiao tidak berpikir bahwa dia akan kalah. Bagaimanapun, pedang rahasianya telah mengaktifkan energi piton raksasa kuno. Namun, Raja Naga Jiao segera menyadari bahwa dia salah. Setelah energi bertabrakan, dia dan lawannya tidak bisa menahan diri untuk mundur. Mereka sebenarnya berimbang. Ini, wajah Raja Naga Jiao berubah jelek. Dia tidak menyangka setelah mengaktifkan energi piton raksasa kuno, dia hanya bisa bertarung imbang dengan lawannya. Sepertinya dia hanya bisa mengungkapkan wujud aslinya. Dengan pemikiran itu, Raja Naga Jiao segera mengungkapkan wujud aslinya. Segera, seekor ular piton raksasa setebal pohon dan panjangnya ratusan kaki muncul di depan Linlong. Begitu ular piton raksasa itu muncul, ia segera membuka mulutnya dan menyedot pedang rahasia itu ke dalam perutnya. Kemudian, ular piton raksasa itu membuka mulutnya dan menggigit Linlong. Dengan gigitan ini, pedang rahasia di mulutnya segera terbang dan ditembakkan ke arah Linlong. Kali ini, energi pedang rahasia itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Linlong buru-buru menebas dengan pedangnya. Dia masih mengaktifkan empat jenis api spiritual. Namun, energinya bertabrakan, dan dia langsung terlempar. Kali ini, ia mengalami cedera yang cukup serius. Setelah Raja Naga Jiao mengungkapkan wujud aslinya dan menggunakan kekuatan serangan pedang rahasia, itu terlalu kuat. Bahkan jika dia mengaktifkan empat jenis api spiritual pada saat yang sama, dia tidak dapat menahannya. Kamu kalah, kata ular piton raksasa itu. Kemudian, ular piton raksasa itu sekali lagi bergegas menuju Linlong. Begitu mendekati Linlong, ia membuka mulutnya dan pedang rahasia itu terbang lagi, menembak ke arah Linlong. Linlong mengerutkan kening dan sekali lagi mengaktifkan Valetsun Divine Sword di tangannya. Kali ini, dia tidak hanya mengaktifkan empat jenis api spiritual, tetapi lima jenis api spiritual. Selain empat jenis api spiritual, dia juga mengaktifkan api teratai pemurnian iblis yang baru saja disempurnakannya. Setelah lima jenis api spiritual muncul, energi pedang Linlong jelas menjadi lebih kuat. Melihat pemandangan seperti itu, mata pangeran Manuo membelalak kaget. Dia awalnya mengira itu adalah batas Linlong. Dia tidak menyangka Linlong bisa mengaktifkan api spiritual jenis lain. Tidak hanya pangeran Manuo yang terkejut, Raja Naga Jiao juga terkejut. Saat mereka masih terguncang, kedua ki yang kuat itu bertabrakan. Bang! Dengan ledakan keras, Linlong dan Raja Naga Jiao terlempar pada saat yang bersamaan. Sepertinya mereka berimbang lagi. Raja Naga Jiao yang memiliki tubuh kuat segera mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Linlong yang memiliki teknik tubuh tak mau kalah dan langsung berdiri. Melihat Linlong berdiri, murid Raja Naga Jiao menyusut dan dia berkata, kamu tidak memiliki harta pelindung apapun. Sebaliknya, kamu telah mengembangkan teknik tubuh. Sebelumnya, dia mengira Linlong benar-benar memiliki harta pelindung yang sangat kuat. Tapi sekarang, dengan pengalamannya yang kaya, dia bisa melihat bahwa Linlong telah mengembangkan teknik tubuh. Apa? Dia mengembangkan teknik tubuh. Mendengar perkataan Raja Naga Jiao, mata pangeran Manuo membelalak kaget. Dia tahu betapa sulitnya mengembangkan teknik tubuh. Bahkan untuk ras iblis, yang memiliki tubuh kuat, sangat sulit untuk mengembangkan teknik tubuh. Selama ribuan tahun, sepertinya tidak ada satupun ahli dalam ras iblis yang mengembangkan teknik tubuh. Oleh karena itu, mendengar perkataan ayahnya, tentu saja dia sangat terkejut. Benar, tebakanmu benar, kata Linlong acuh tak acuh. Kamu tidak hanya mengembangkan teknik tubuh, kamu juga dapat mengaktifkan lima jenis api spiritual yang kuat pada saat yang sama. Itu seharusnya menjadi batasmu, bukan. Raja Naga Jiao berkata lagi. Meskipun Raja Naga Jiao tidak tahu cara mengaktifkan berbagai jenis api spiritual, pengalamannya yang kaya memungkinkan dia untuk memahami hal ini. Benar, tebakanmu benar lagi, Linlong mengangguk. Dia tidak bisa mengaktifkan api spiritual jenis lain pada saat yang sama, jadi dia tidak keberatan mengakuinya. Menggunakan lima jenis api spiritual pada saat yang sama, apakah orang ini masih menyerang manusia? Wajah Pangeran Manuo berkedut saat berpikir. Kemudian, Raja Naga Jiao berkata dengan dingin, kamu benar-benar kuat, tapi hari ini, kamu pasti akan mati di bawah pedangku. Meski itu yang dia katakan, Raja Naga Jiao mengerutkan kening. Energi piton raksasa kuno di pedang rune miliknya sangat kuat, namun itu tidak cukup baginya untuk menggunakannya berkali-kali. Jika ini terus berlanjut, besar kemungkinan dia akan dikalahkan oleh pihak lain. Meskipun metode pihak lain dalam mengaktifkan beberapa jenis api spiritual pada saat yang sama-sangat membebani Suan Ki-nya, dia tidak ingin bersaing dengan pihak lain untuk melihat siapa yang bisa bertahan hingga akhir. Dengan kata lain, dia hanya bisa menggunakan teknik rahasia itu. Raja Naga Jiao bergumam di dalam hatinya. Begitu dia menggunakannya, dia akan membunuh musuh. Ini adalah prinsip Raja Naga Jiao. Dia tidak akan membiarkan dirinya memiliki kemungkinan kegagalan. Segera, dia memperlihatkan wujud manusianya dan menggigit ujung lidahnya, meludahkan seteguk darah ke pedang rune di tangannya. Saat darah mendarat di pedang rune, darah itu diserap dengan sangat cepat. Kemudian, saat Raja Naga Jiao diam-diam melantunkan istilah rune, rune yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di pedang rune. Namun, tidak seperti sebelumnya, kali ini rune menyelimuti Raja Naga Jiao. Hampir dalam sekejap mata, rune itu langsung menghilang tanpa jejak. Tidak hanya itu, rune swat juga tidak terlihat. Pada saat ini, Raja Naga Jiao sekali lagi mengungkapkan wujud aslinya. Namun, saat ini dia terlihat sangat berbeda dari sebelumnya, karena ukuran tubuhnya jelas dua kali lipat dari sebelumnya. Tidak hanya itu, bahkan ada dua tanduk di kepalanya. Meskipun kedua tanduk ini tidak bisa dibandingkan dengan tanduk Naga Jiao, keduanya secara samar-samar mirip dengan tanduk Naga Jiao. Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, kamu dengan paksa menggunakan teknik rahasia untuk membuat jiwa piton raksasa kuno di pedang rune menempel pada tubuhmu, dan kemudian secara langsung memontrol energi piton raksasa kuno di pedang rune. Linlong juga dapat melihat bahwa piton raksasa kuno bukanlah ular piton biasa, melainkan sejenis ular piton yang sangat dekat dengan Naga Jiao. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Naga Jiao, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ular piton biasa. Dengan kata lain, Raja Naga Jiao jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Nak, kamu benar-benar berpengetahuan. Mendengar kata-kata Linlong, Raja Naga Jiao merasa sedikit terkejut. Lalu, suaranya berubah. Namun, betapapun berpengetahuannya aku, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Saat dia berbicara, tubuh Raja Naga Jiao bergerak, dan ekornya yang tebal segera menyapu ke arah Linlong. Sapuan ini juga menstimulasi kekuatan yang kuat. Bang! Linlong dikirim terbang oleh pasukan. Meskipun dia sudah bersiap, kecepatan Raja Naga Jiao yang meningkat jelas masih membuatnya lengah. Kali ini, sebelum dia bisa berdiri, ekor tebal Raja Naga Jiao tersapu lagi. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.